Bocah Sakti Jilid 12. Nyonya Teng sudah mau buka mulut lagi menanya, Loin sudah mendahului menerangkan siapa yang Englian maksudkan dengan Tiaweng, Jiehek dan Xiaohek. Iyalah si Raja Wali Emas dan Gorila-Gorila yang menyeramkan apabila orang baru melihatnya. Selainnya itu, menjelaskan Loin dalam ceritana. Kami juga ada punya banyak teman kawanan kera kecil besar yang selalu menyediakan makanan berupa buah-buahan untuk kami makan setiap hari. Di sana kami hidup senang dan merdeka. Nyonya Teng dan suaminya terbelalak matanya dan berdebaran hatinya mendengarkan penuturan Loin. Dalam hatinya Nyonya Teng berkata, Pantasan anak Sian wataknya agak liar, kalau begitu campurannya dengan segala buronan-buronan hutan, pedih hatinya mengingat akan ditinggalkan pula oleh Englian. Tampaklah murung. Sebentar lagi ia seperti kaget, katanya, anak Sian, eh, Lian, bagaimana dengan adikmu Siong? Yang dibawa oleh Sucowanmu. Sucow? Idieh, aku takut sama Sucow, sahutnya sambil melirik pada Loin si bocah tidak enak hatinya ketika semua mata pada memandang padanya. Bibi dan Paman harap legakan hati. Meskipun kepandaianku rendah, tapi untuk merebut pulang Enci Leng Siong, aku sanggup lakukan. Kalau Enci Lian takut, biar aku sendiri yang pergi ke Coakok dan... Tanda petik. Tidak, tidak aku mesti ikut kau, adik In memotong Englian seraya tangannya repot menekap mulutnya Loin yang tengah menghibur ibu dan aliahnya. Nyonya Teng dan suaminya merasa lucu melihat tingkah laku anaknya yang satu dari si kembar dua hingga mereka jadi ketawa geli. Meskipun sangat duka dengan lenyapnya Leng Siong, hati mereka terhibur akan janji Loin, si bocah sakti yang akan merampas pulang anaknya yang tercinta. Mereka juga tidak khawatir Leng Siong mendapat halangan apa-apa di tangannya Lam Hai Moli seperti yang mereka dengar dari Eng Lian bahwa hantu wanita dari lautan Kidul itu sangat sayang pada Eng Lian. Kepada Leng Siong juga pasti Lam Hai Moli akan menyayangnya, di tangannya malah bukan mustahil Leng Siong akan mendapat kepandayan silat yang tinggi seperti Eng Lian. Dalam ngomong-ngomong lebih jauh, tiba-tiba Nyonya Teng merandek dalam kata-katanya. Tunggu katanya seraya bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam. Sebentar ia sudah keluar lagi dengan romen berseri-seri. Ia mendekati Loin dan berkata, Loh Yantit, aku tidak punya apa-apa sebagai tanda kenang-kenangan. Kau terimalah ini warisan dari ayahnya Eng Lian, Nyonya Teng berkata sambil langsurkan sejilid kitab mungil. Loin bermaksud menolak, tapi melihat barang yang diangsurkan itu merupakan sejilid buku dan Nyonya rumah mengatakan adalah warisan dari ayah Eng Lian, ia jadi kepingin tahu juga. Ia menyambuti seraya mengaturkan terima kasih terus saja ia masukkan ke dalam sakunya tanpa dilihat lagi apa judulnya buku. Dengan mendapat restunya Teng Hau suami-isteri, Loin dan Eng Lian pada hari berikutnya memohon selamat berpisah untuk menolong Leng Siong. Belum jauh mereka jalan tiba-tiba ada yang memanggil dari belakang. Loin berpaling. Kiranya. Yang memanggil ada Kie Giok Tong dan tiga saudaranya, masing-masing pada membawa bungkusan. Loin dan Eng Lian merandek untuk menantikan. Mereka apa-apaan menahan perjalanan kita nyeletuk Eng Lian kurang senang. Hust kata Loin. Orang demikian hormat. Masa kita tidak ladeni? Sengaja kita ngumpat-ngumpat pergi, siapa sih yang kasih tahu mereka? Sudah tentu ayahmu yang kasih tahu mereka, kapan aku sudah pesan jangan bikin berabe mereka. Kalau kita sudah pergi boleh saja ayah dan ibu mengabarkan. Pada mereka. Tentu dengan dam diam ayahmu mengabarkan karena tidak enak untuknya kalau tidak mengabarkan sama sekali hal kepergian kita. Eng Lian hanya mendengus mendengar penjelasan Loin sementara itu Kie Giok Tong dan tiga saudaranya sudah sampai. Loh Yantit, kau terlalu. Kalau kami tahu kau hari ini bakal meninggalkan Su Yang Tin, tadi malam kami tentu mengadakan satu meja perjamuan untuk memberi selamat jalan kepada kalian. Kami hanya mengantarkan barang-barang yang tidak berharga ini. Harap Loh Yantit dan Nona Lian suka terima baik. Demikian Kie Giok Tong berkata seraya ia angsurkan barang yang dibawanya, diturut oleh yang lain-lainnya. Terima kasih, terima kasih, kata Loin. Menyesal tak dapat aku terima, lantaran berabe dibawa di perjalanan. Melihat bungkusan-bungkusan diterimakan oleh Su Yang Tin Si Hou, empat macan, tidak memberabekan kalau diterima, maka Eng Lian menyelah. Adik In, katanya, orang demikian baik kepada kita, kenapa menolak tanda kecintaannya? Mari aku yang mewakili terima seraya menerima bungkusan-bungkusan yang disodorkan oleh empat macan. Bagus, memang benar apa katanya Nona Lian, kata Kie Giok Tong, setelah ia menyerahkan bungkusannya, kecil tapi agak berat. Loin tidak bisa berkata apa-apa kalau wuncunya sudah bertindak. Karena kalau ia tetap menolak bakal dapat delikan tidak enak dari Eng Lian. Lalu ia pun jadi mengaturkan terima kasih kepada mereka yang menaruh simpati itu. Setelah omong-omong sebentar, dalam mana Kie Giok Tong mengulangi pengharapannya agar si bocah sukses dalam usaha mengambil pulang Leng Siong. Mereka lalu berpisahan. Enci Lian, kan kita jadi berabe bawa-bawa bungkusan begini banyak kata Loin dalam perjalanan selanjutnya. Berabe apa sih sahut si Nona ketawa. Mari kita cari tempat penginapan untuk memeriksa barang-barang apa saja yang mereka bekali untuk kita. Loin tidak menyahut, hanya ia ketawa nyengir. Tapi ini apa, bungkusan kecil-kecil juga berat dua benar, kata Eng Lian Seraya angka tinggi-tinggi bungkusan kecil yang dihadiahkan oleh Kie Giok Tong. Coba kita lihat apa isinya, sahut Loin Seraya menyambuti bungkusan tadi yang disodorkan Eng Lian kepadanya. Ketika Loin periksa isinya, ia menjadi kaget. Enci Lian, mari sini katanya pada seng kawan yang sedang repot, lagi memeriksa dan menaksir-naksir barang-barang apa yang ada dalam bungkusan lain-lainnya. Eng Lian menghampiri Loin. Ia juga kaget melihat isi bungkusan yang dibuka Loin. Kiranya bungkusan yang berat itu terisi lempengan uang emas dan perak entah berapa banyak timbangannya. Meskipun hati mereka kurang enak mendapat hadiah demikian, mereka kegirangan juga sebab merupakan bekal yang sangat dibutuhkan dalam perjalanan mereka yang berkantong kosong. Apalagi Loin tidak punya uang sama sekali sebab dalam perjalanan dengan Bwee Hyang, selalu si nona yang mengeluarkan biaya untuk makan, sewa penginapan dan lain-lainnya. Beberapa orang yang berlalu-lalang tidak dihiraukan oleh mereka, karena perhatian mereka dipusatkan pada isinya bungkusan kecil yang berat itu. Setelah beberapa bungkusan lainnya dibagi dalam buntelan masing-masing, mereka lalu meneruskan perjalanan. Bungkusan uang disimpan pada Loin. Bobotnya ada berat juga. Tidak enak kalau bungkusan itu harus dibawa oleh Heng Lian sebagai perempuan. Mereka berjalan dengan gembira. Keakraban mereka pada tiga tahun yang lalu tidak menjadi hilang disebabkan usia mereka yang bertambah. Kegembiraan mereka meluap ketika melalui jalanan-jalanan pegunungan yang pemandangannya mirip seperti di lembah Tong Hangge. Adik In, selama kau berpisahan denganku, apakah kau tidak merindukan pulang ke lembah kita di Tong Hangge? Tiba-tiba Eng Lian menanya, ketika mereka menerduh di bawahnya sebuah pohon yang daunnya rindang. Aku merindukan, sahut Loin. Cuma saja, arh, sudahlah. Tanda petik. Nah, tuh belum apa-apanya lagaknya sudah hangot lagi, Loin heran dikatakan angot. Ia menanya, angot apanya, Enci Lian? Angot, kalau ngomong suka dipotong-potong. Kau kata sudahlah, apa maksudmu? Oh, tentang itu. Aku maksudkan, kalau tidak dengan Enci Lian bersama-sama mana aku bisa betah tinggal di lembah kita. Eng Lian tekap mulutnya yang mungil dan ketawa ngikik. Jadi, kalau tidak Enci Lian, kau takut tinggal sendirian katanya. Bukannya takut, cuma saja. Tanda petik. Cuma saja apa memotong si Nona ingin tahu. Kalau aku sendirian jadi kesepian, pikiranku jadi linglung dan bisa-bisa jadi gila. Gilanya kenapa? Gila karena memikirkan Enci Lian ku yang bawel. Tanda petik. Tiba-tiba saja dua jari Eng Lian, telunjuk dan jempol mencubit lengan Loen. Anak nakal, masih belum kapok? Ah, tidak, jangan. Tanda petik. Si Nona ngawur kata-katanya sambil cepat menarik pulang tangannya yang mencubit. Kiranya Eng Lian mendadak kaget, setelah jari-jarinya mencubit. Cepat ia tarik tangannya takut Loen menyalurkan siau tian sin keng atau tenaga sakti membakar langit yang panasnya seperti besi dibakar. Loen mengerti maksud Eng Lian menarik pulang cubitannya. Maka ia tertawa terbahak-bahak, sebaliknya Eng Lian tampak merengut. Si bocah melihat Enci Nya jengkel lantas mencari akal. Ia kata, Enci Lian, mari kita lihat buku warisan ayahmu, pengasih bibiteng. Sambil berkata Loen merogosakunya dan kasih keluar buku pemberian Nyonya Teng. Buku apa sih tanya Eng Lian sambil duduk mendekati si bocah hilang marahnya seketika dan tersenyum-senyum manis lagi seperti biasa. Diam-diam Loen gelihatinya melihat Seng Enci yang aneh adatnya tapi ia lucu bahwa dirinya juga ada aneh bin ajaib wataknya. Muda-mudi itu duduk berdempetan memeriksa judul buku. Kiranya kita itu isinya adalah pelajaran caranya menggunakan tujuh pisau terbang yang dinamai Hwi Tupit Kip. Loin balik-balik lembaran buku dan membaca isinya. Dalam tempo singkat saja si bocah sudah dapat menangkan inti sari dari Hwi Tupit Kip yang mencakup pelajaran melatih iwekang, tenaga dalam, sebab pisau terbang itu kurang faedahnya kalau tidak disertakan dengan kekuatan tenaga dalam. Jago cilik kita sudah sempurna iwekangnya dan tinggi, kepandaian silatnya tidak memerlukan segala senjata rahasia, apalagi senjata pisau terbang segala. Kepandaian Liok Sinshe yang luar biasa sudah diwariskan semua kepada si bocah belakangan ternyata tidak terbatas pada kepandaian Liok Sinshe saja sebab diam-diam Loin sudah menggodok lebih sempurna dan menciptakan tipu-tipu serangan yang lebih mudah dan lebih liai dari apa yang ia dapat pelajari dari ajaran Liok Sinshe. Tampak ia kerutkan keningnya, setelah membaca isinya buku. Mari kasih aku yang meyakinkan, kata Englian Seraya merebut buku yang tengah dipegangi Loin. Kau sudah tidak memerlukan pula yang beginian, tapi aku sebaliknya. Aku harus mempelajarinya karena ini adalah warisan dari ayahku. Loin ketawa serta angguk-anggukan kepalanya. Tapi Englian, kata Loin, bukankah kau juga tidak memerlukan senjata rahasia pisau terbang senjata rahasiamu Buimin Chow A1 sudah lebih dari cukup kau gunakan. Itu kan punyanya Kim Chow A. Sian Chu. Aku sudah tidak menjadi Sian Chu lagi, mana dapat aku menggunakannya? Bisa-bisa aku mendapat hukuman Sucou? Dan itu, Kim Chow A, bagaimana? Ah, tidak sembarangan aku menggunakan olah remasku, kenapa tempoh hari kau sembarangan gunakan menyerang adikmu? Adik In, kau gila? Masa Enchimu begitu kejam kalau tahu kau adalah adikku? Ya, tapi boleh dikatakah sudah berlaku sembarangan, kapan? Waktu itu aku masih menjadi Sian Chu. Loin termenung, pikirnya, benar juga perkataan Seng Enchi. Ia berkata, baiklah, kau pelajari senjata rahasia pisau terbang itu. Apa yang kau kurang terang boleh tanyakan aku? Nanti adikmu akan memberi penjelasan. Senang hatinya Eng Lian. Adik In, kenapa kau demikian memperhatikan aku? Sebab kau sangat baik sekali padaku, Enchi Lian. Bagaimana dengan Enchi Bweehyangmu? Kaget Loin mendengar disebut namanya Bweehyang seperti saat itu barusan saja ia ingat, sedang Bweehyang sudah lama menghilang dan perlu dicari. Enchi Lian dan Enchi Hiyang sama baiknya padaku, sahut Loin kemudian. Sama artinya tidak ada perbedaan sedikit juga tanya Eng Lian ketawa. Loin juga ketawa nyengir jawabnya. Tentu saja ada perasaanku lebih dekat dengan Enchi Lian dan juga Enchi Lian ada lebih hah, sudahlah. Nah, tuh, mulai angwat lagi dengan watakmu lebih apa sih? Tanda tanya. Enchi Lian lebih cantik dari Enchi Hiyang. Loin. Menyatakan polos. Meskipun begitu, si bocah sudah siap sedia untuk menyambut tangannya Eng Lian yang diduga bakal menyambar lengan atau pipinya untuk dicubit. Tapi Loin kecele, Eng Lian tidak melakukan penyerangan, sebaliknya ia ketawa ngikik dan kasih lirikan manis membesonakan ke arah si bocah, siapa, meskipun belum tahu apa-apa sedikit banyak terkesiap juga nampak tingkah laku Seng Enchi. Ia pulantas ketawa dan keduanya jadi pada ketawa gembira. Adik In, Enchimu akan bantu kau mencari Enchi Hiyangmu, kata Eng Lian wajar. Loin jadi kegirangan mendengar perkataan Eng Lian. Mendengar perkataan Loin bahwa si bocah lebih dekat padanya dan ia lebih cantik dari Bwe Hiyang, hati Eng Lian merasa senang dan tidak khawatir si bocah berwajah hitam akan dimiliki Bwe Hiyang. Ia sendiri heran kenapa hatinya tidak menginginkan Loin dimiliki orang lain entah kenapa, ia juga tidak tahu. Demikian, dua muda mudi itu di bawah pohon sambil mengadem telah meyakinkan Huy Tupit Kip. Ada beberapa bagian yang kurang jelas, Eng Lian lantas menanyakan pada si bocah yang dengan gembira telah memberi penjelasan. Setelah lama juga mereka belajar, Loin kelihatan bangkit dari duduknya dan ngeloyor mendekati pohon yang tidak jauh dari mereka. Ia memotong dua cabang pohon itu dengan pedangnya, pedang liok sing sehe, ia heran nampak tajamnya pedang seperti baru nempel cabang pohon tertabas kutung, ia coba kedahannya, eh, putus juga dengan mudahnya. Lalu, bongkot pohon ia tabas perlahan, juga terpapas dengan mudahnya. Enci Lian, coba kau kemari serunya kepada si Nona yang sedang asyik membaca Huy Tupit Kip. Ada apa sih adik insahutnya seraya bangkit dari duduknya, akan tetapi matanya masih terus membaca buku yang dipegangnya. Ketika Eng Lian sudah datang dekat, Loin berkata, Enci Lian, coba lihat sambil berbareng ia menabas. Perlahan pada bongkot pohon yang sebesar mangkok pohon mana segera tumbang seketika. Eng Lian terbelalak matanya. Adik In, kenapa tajam amat pedangmu tanyanya, seraya mendekati Lon dan minta lihat pedang luar biasa itu. Loin sudah lantas menyerahkan. Eng Lian meneliti muka dan belakang pedang, tidak ada yang istimewa. Pikirnya pedang begini jelek, kenapa begitu tajam? Eh, adik In, ini apa seru si gadis ketika ia meneliti sampai pada gagangnya. Kwee Cugle Toan Kiam, bukan sahut Loin yang sudah menduga lebih dahulu. Betul, betul. Apakah sudah tahu tanya si Nona tadinya? Aku tak tahu, tapi to aku, dimaksudkan Kim Wan. Tahu toh, yang kasih tahu padaku. Tapi aku heran, kenapa dia berada di tangan Liu Xin Sehe? Mungkin Liu Xin Sehe adalah Kwee Cugye. Siapa sih Kwee Cugye? Orang bilang Kwee Cugye adalah ayahku, tapi entahlah bagus, bagus. Kalau begitu kau masih punya ayah. Mari, kita cari sekalian. Loindam termenung tiba-tiba melayang pada waktu ia berkumpul dengan Liu Xin Sehe, orang baik yang memperhatikan dirinya. Liu Xin Sehe itu apakah ayahnya yang bernama Kwee Cugye? Tapi, kenapa dia tidak mengaku anak pada dirinya? Ia ingat ketika Liu Xin Sehe mau menuturkan suatu kisah, tiba-tiba Lilin ditiup pada moleh Liu Xin Sehe, kemudian mereka diberondong senjata piau beracun. Pertempuran hebat di bawahnya hujan lebat, di mana Liu Xin Sehe dikeroyok banyak orang, berbayang saat itu di depan matanya. Hei, kau lagi ngelamun apa yang lian menegur, seraya menolongan orang. Liu Xin Sehe seperti baru sadar, cepat pungut dua cabang pohon yang ia barusan tebang. Kemudian bersama eng lian menghampiri ke bawah pohon pula. Adik In, ini adalah pedang mustika, kasih aku pakai saja, boleh eng lian tanya. Tentu saja boleh malah maksudku untuk menghadiahkan itu pada enci. Hihi, pedang orang mau dihadiahkan pada enci mu, si gadis ketawa. Pedang orang, bukan orang lain. Bolehkan barang punya ayah sendiri dikasih enci untuk tanda meta. Hahaha. Tanda petik. Loin berkata sejujurnya, tidak bermaksud apa-apa dalam perkataannya, sebaliknya eng lian yang sudah matang. Kata-kata Loin dianggap serius, maka parasnya lantas saja berubah semu merah dan menundukkan kepala. Si nakal tidak tahu apa yang sedang dipikirkan seng enci, ia berkata. Enci lian, mari aku pinjam dahulu pedangnya untuk membuat pisau-pisauan guna kau latihan. Si nona angsurkan pedangnya yang diminta si nakal tanpa kata apa-apa. Ia kemudian duduk pula seraya membuka-buka lembaran kitab Witupit Kip, seakan-akan yang betul-betul tengah meyakinkan isinya buku, padahal pikirannya melayang-layang ngelamun akan kebahagiaannya yang bakal datang. Tapi dasar gadis nakal berandalan, apa yang dipikirkan barusan, hanya sebentaran saja mengganggu otaknya sebab di lain saat ia sudah melupakan itu semua. Ia menegur Loen. Adik In, mana pisaunya? Lama amat membuat tujuh bilah pisau saja kau bikin apa lagi? Enci, kau main gampang saja, kan sudah bikinnya, sahut Loen. Jangan bagus-bagus, asal berbentuk sedikit pisau saja sudah cukup. Baharu si gadis berkata cukup, Loen sudah ada di depannya, sambil kasih lihat tujuh bilah pisau buatannya, si bocah berkata. Nih, lihat buatan adikmu, bagus tidak Englian menyambuti. Kenapa bagus amat katanya, setelah memeriksa. Ini kepanjangan, sahut Loen. Pisau yang aslinya nanti kita suruh orang bikin, paling-paling juga panjangnya 4 Cun, Dim, Englian kegirangan melihat adik Innya bisa kerja cepat. Si Nona sudah memiliki iwakang, tidak perlu lagi ia menghapal dari kitab Huitu Pit Kip, cukup ia meyakinkan Kero menyambitkan pisau. Otaknya terang, maka dalam tempo pendek ia sudah dapat mengingat petunjuk-petunjuk di dalam kita. Maka ia lantas saja Kloin untuk melatih diri si bocah yang sangat cerdik, dapat memimpin Englian berlatih dengan pisau terbangnya. Sedang mereka kelelap dalam kegembiraan melatih Huitu, tiba-tiba mereka berhenti berlatih ketika nampak ada kira-kira 10 orang datang menghampiri dengan masing-masing ada membawa senjata tajam di tangannya Loen heran melihat kedatangan mereka, begitu banyak dengan membawa senjata. Mereka mau apa-apaan datang kemari tanya Englian pada Loen. Loen geleng kepala dan menunggu mereka datang dekat. Englian, seorang dengan muka berewakan bengis berkata pada Lo. Anak kecil, barusan kau ada bawa-bawa buntelan kecil. Berisi mas dan perak mana dia? Dari mana kau tahu tanya Loen heran. Barusan orangku melihat kau ada membuka bungkusan kecil. Habis, kau mau apa kalau aku betul membawanya aku mintakah serahkan bungkusan itu ke Pak Aku Heken. Tau Leong, si Mega Hitam. Kalau kau tidak menurut, kau lihat ini apa sambil acungkan goloknya. Hihihi tiba-tiba saja Englian ketawa terpingkal-pingkal. Apa yang kau tertawakan, budak kecil tanya Heken. Tau Leong heran. Barang itu memangnya kau punya, makanya minta diserahkan sahut Englian. Bukan aku punya, tapi justru aku mau dapati itu dari kalian. Enak saja kau ngomong. Bisa tidak dapatinya kenapa tidak bisa? Kalau secara halus kalian tidak mau menyerahkan, melakukannya dengan kekerasan. Kalian anak. Anak, bawa pupuk di kepala aja masih belum hilang. Mau melawan dengan apa? Matamu buta, tidak mengenali nonamu siapa bentak Englian. Aku tahu sebab kau juga akan kami ringkus untuk dipersembahkan kepada pemimpin kami. Siapa pemimpin kamu namanya dan di mana tinggalnya tidak perlu banyak tanya, lekas serahkan barang yang diminta. Kalau aku tidak mau kasih ngeledek Englian, gembira ia kelihatannya kalau sudah menghadapi pertempuran. Lo intinggal berdiri saja menonton encinya bertengkar. Maju semua berserusi berewokan kepada teman-temannya. Mereka itu ada orang-orang jahat yang mengacau keamanan sekitar tempat itu. Tadi ketika Englian dan Lo inting memeriksa bungkusan pemberian Kie Giok Teong, rupanya ada salah satu orangnya yang melihat dan mengabarkan pada kepalanya. Maka juga Lo inting dan Englian yang sedang enak-enakan melatih hui itu telah disatroni. Apa mau mereka kebentur tembok, bukannya kebentur pagar bambu yang amoh. Lo inting sama sekali tidak bergerak melihat sepuluh orang datang menyerbu. Ia menonton Enci Liannya di kepung. Kaget dan dan heran juga ia melihat Seng Enci gunakan pisau kayunya yang barusan dilatih, satu demi satu kena disambit roboh oleh pisau kayunya. Malah serangannya Jitu benar sebab yang dituju persis jalan darah pada tubuh orang sehingga mereka pada roboh tanpa dapat bangun lagi. Heo Intou Leong merasa cukup tujuh orangnya untuk menangkap Englian, maka ia dengan dua kawannya menghampiri Lo en. Maksudnya hendak menangkapnya. Dengan beringas mereka menyerang, tapi dengan meringis mereka mundur kesakitan. Mukanya seperti dihantam segumpal pasir dengan hanya dikebas tangan bajunya Lo en. Dengan ketakutan mereka memutar tubuh hendak lari, tapi dengan satu kebasan lengan baju si bocah sakti membuat mereka roboh berbareng. Kakinya lemas, tak dapat diperintah untuk lari. Kepaksa mereka mendeprok dengan ketakutan. Semuanya telah dibikin rebah tak berdaya. Tujuh orang oleh Englian dengan totokan pisau kayunya, tiga orang dengan totokan angin lengan bajunya Lo en. Si Nona dan si bocah ketawa terkekeh nampak semua itu. Kemudian mereka melanjutkan latihannya tanpa menghiraukan pada orang-orang yang rebah tertotok itu. Ketika mereka sudah merasa cukup berlatih, Lo en berkata pada Englian. Hui tu pit kip rupanya berjodoh dengan Encilian. Maka juga dengan sedikit waktu saja kau telah dapat yakinkan hampir mahir betul. Baik kita membuat Hui tu yang bagus pada satu pandai besi yang ahli kita nanti pilih salah satu yang baik bikinannya, kepada siapa kita boleh suruh bikini. Di mana kita dapat cari pandai besi yang baik? Adik intanya si Nona. Kita toh dalam perjalanan, sepanjang jalan kita boleh tanya-tanya pada penduduk siapa tahu kita kebetulan menemui pandai besi yang ahli, bukan Englian kegirangan mendengar perkataan Lo en. Mari kita jalan, kata lagi si bocah seraya memungut pedang yang menggeletak di tanah kemudian menyerahkan pada Englian sambil katanya. Kau lebih memerlukan. Maka peganglah pedang ayahku ini sebagai tanda metu, Lo en berkata sambil ketawanya ngir seorang bocah. Terima kasih kata Englian seraya menyambuti lalu gantung pedang tanda metu itu di pinggangnya yang ceking langsing, ia tidak ketawa kegirangan, hanya lantas mendahului Lo en, jalan seperti malu. Sejenak Lo en merasa aneh dengan kelakuan seng Enci di luar kebiasaannya. Hanya sejenak perasaan aneh itu timbul, lantas ia sudah menyusul dan berseru. Enci Lian, jangan cepat-cepat jalan. Memangnya mau menyusul siapa? Lucul agaknya si bocah. Ia tidak tahu akan perasaan si gadis cilik yang hatinya mulai dikacaukan oleh panah Dewi Asmara. Englian juga hanya sepintas lalu timbul perasaan kikutnya karena segera ia kembali kepada sikapnya yang riang gembira. Adik In, katanya sambil menantikan adik Innya yang menyusul di belakang. Kau jalan lambat amat sih mana ada waktu encimu menungguimu aku sebal melihat itu sepuluh manusia tidak tahu diri. Lo in ketawanya ngir setelah berada di samping Englian. Anak penakut kata Englian berguyon seraya mencubit perlahan pipi si hitam. Baru ditinggalkan sebegitu saja sudah ketakutan. Hihi. Tanda petik. Memang aku ketakutan, sahutlah inkontan. Ketakutan pada teman-temannya itu sepuluh orang yang tidak punya guna? Oh, bukan itu. Manusia begituan, biar didatangkan segerobak lagi juga tidak aku tinggal lari. Habis, kau ketakutan sama siapa? Aku ketakutan kehilangan enci Lian, Lo in kata, mukanya yang hitam ketawa. Ah, adik In. Hanya ini yang keluar dari mulut Englian. Yang mungi lalu ia ajak Lo in untuk melanjutkan perjalanannya. Dalam sedikit waktu saja, sikapnya Englian sudah wajar lagi. Ia banyak ketawangi kekelantaran si bocah ngobroinya membuat nurat-urat ketawa tergerak. Ah, ada kerjaan lagi kata Lo in. Tiba-tiba kerjaan apa? Adik In. Englian menanya heran. Mereka menyusul kita, sahut Lo in. Mari kita gunakan jalan cepat saja supaya mereka tak dapat menyusul kita. Jangan, kata Englian. Kita harus kasih hajaran dulu, baru kita tinggal mereka pergi. Tapi, aku harap kau jangan bikin luka mereka. Buat apa aku membuat luka orang? Aku hanya mau main-main saja. Baiklah, mari kita tunggu, kata Lo in seraya tarik tangannya Englian buat diajak duduk di pinggiran jalanan di mana ada terdapat batu besar. Mereka duduk menunggu. Lama juga belum kelihatan mereka datang. Englian ketawa ngikik dengan tiba-tiba. Adik In, kau hanya ingin duduk berdekatan dengan ncimu saja sebab apa kau katakan tidak ada orang-orangnya, kata Englian. Aku barusan bilang mereka masih jauh tapi sekarang sudah dekat. Bukankah itu banyak suara kaki orang mendatangi? Malah ada yang naik kuda segala kedengarannya. Si bocah kata seraya diam pasang kuping. Englian juga pasang telinganya. Belum sempat Englian berkata kepada Lo in, segera di hadapan mereka sudah ada tiga orang penunggang kuda yang ketawa terbahak-bahak nyaring sekali. Setelah berhenti ketawa, satu di antaranya yang mulutnya agak mengok ke kanan telah berkata. Aku kira tadinya dua orang dengan badan tinggi besar menyeramkan dan masing-masing bertangan empat. Tidak taunya hanya dua bocah ingusan saja. Hahaha, kau oho, oho. Tanda petik. Kata-katanya terhenti karena selagi ketawa ada menyambar suatu benda ke mulutnya hingga ia gelagapan dan batuk-batuk ia rasakan seperti ada yang nyangkut di tenggorokannya. Kau kenapa? Tau aku tanya temannya heran. Si mulut mengok tidak menjawab, sebaliknya ia berkutat untuk mengeluarkan benda yang nyangkut dalam tenggorokannya. Air matanya bercucuran keluar tidak nangis, mulutnya oho-ho-we bertahak-tak hentinya. Setelah lama ia disiksa oleh benda yang nyangkut dalam tenggorokannya, akhirnya dapat juga benda itu dikeluarkan. Kiranya benda itu hanya selembar rumput alang-alang yang panjangnya kira-kira tiga cun berujung tajam. Sementara itu, orang-orang yang berjalan kaki mengikuti tiga penunggang kuda itu sudah ada di situ, pada berdiri siap dengan senjatanya masing-masing. Mereka pun heran nampak pemimpinnya oho-we seperti wanita ngidam, mengandung bayi, sampai bercucuran air matu dan payah benar kelihatannya, malah hampir-hampir ia jatuh dari kudanya. Sambil melemparkan rumput alang-alang yang menyulitkan tenggorokannya tadi, si mulut mengok mendelik matanya ke arah englian yang saat itu tengah ketawa terpingkal-pingkal sembari memegangi perutnya. Budak liar bentaknya. Kau yang main gila barusan pada tuan besar mu hektometar seiring dengan kata-katanya, cambuk kudanya diangkat. Untuk menghajar si gadis nakal. Peluk terdengar suara barang jatuh yang semestinya berbunyi tartar tandanya cambuk kuda bekerja. Tapi ini suara peluk yang kedengaran. Kiranya suara peluk adalah suara pecut si mulut mengok yang jatuh sebelum dia dapat digerakan menghajar englian, tetapi telah didahului oleh englian yang mengirim pisau terbang kayunya mengarah jalan darah di bahunya. Kembali si mulut mengok dirugikan, sebelum ini ia dirugikan oleh Lauren yang mengirim rumput alang-alang ke mulutnya sehingga bersemayam di tenggorokannya karena si bocah merasa sebal dengan lagaknya yang tengik si mulut mengok tertegun di atas kudanya. To aku, dua bocah ini rupanya bukan sembelarangan bocah mari kita bereskan saja berkata temannya yang bermuka lonjong. Ya, jangan kita buang tempo menimpali temannya yang satu yang rejenggot kambing. Si mulut mengok sudah lantas turun dari kudanya diikuti oleh dua temannya lalau menghampiri englian yang ada di sampingnya Lauren. Adikin, bisik si darah cilik. Kau diam saja nonton. Biar aku yang bereskan tiga kurcaci ini. Akanku bikin satu persatu jatuh duduk dan berlutut padaku. Lo indam saja, hanya mangut sambil ketawa nyengir. Hei, kalian ini anak siapa tiba-tiba si mulut mengok. Membentak nyaring. Englian dan lo indam saja, tidak menjawab bentakan yang nyaring itu. Kalian tidak dengar pertanyaan Lito Aya bentaknya lagi lebih nyaring. Lito Aya artinya tuan besar Li. Melihat dua anak itu tinggal diam saja, si mulut mengok jadi gusar. Bentaknya lagi lebih nyaring. Aku Liki yang tidak pernah membunuh anak kecil. Maka itu lekas kalian panggil orang tua kalian datang terima binasa di ujung golok To Aya. Tadalah indan Englian mau tinggal diam saja menonton lagaknya si mulut mengok dan mau lihat apa yang ia bisa bikin. Tapi mendengar kata-kata si Lito Aya yang mengitik urat ketawa, tiba-tiba saja Englian ketawa ngikik. Tiga orang yang naik kuda itu tiga saudara si Li, bukan seayah seibu yang tua Li Kiang, si mulut mengok, kedua Li San, si Muka Lonjong, dan ketiga Li Bin, si Jenggat Kambing. Dalam desa Tio Xchung mereka dikenal dengan nama Tio Xchung Sam Li, tiga saudara Li dari Tio Xchung, dan menjadi jagoan yang tak terkalahkan dalam kampungnya. Maka juga mereka ada sangat sombong dan pandang sesamanya sangat rendah melihat Englian ketawa ngikik, likian atau si mulut mengok menjadi heran. Kau ketawakan apa bentaknya bengis. Aku ketawakan lagak tengikmu sahut Englian kontan. Dengan anaknya masih belum tentu menang, mau menantang orang tuanya. Apa-apa anto aku nyeletuk Li San. Sudah jangan banyak cakap timpa saja sekali dengan gagang golok, biar diatau rasa. Ah, yang beginian sih, ginikan saja adu Li Bin. Berjengit sambil lompat mundur dan meraba jenggot kambingnya yang telah kehilangan beberapa lembar hingga matanya mendelik ke arah Englian yang nakal. Kiranya si jenggot kambing ada sedikit nakal juga terhadap cewek, wanita. Melihat si darah cilik demikian cantik dan jenaka, mendadak timbul napsunya ingin memeluk Englian. Maka ketika ia kata ginikan saja satu berbareng ia hendak. Memeluk si darah cilik tidak taunya bukan Englian kena dipeluk dan meronta-ronta ketakutan, sebaliknya si darah cilik lenyap dari depannya sambil mencuri beberapa lembar jenggot kambingnya. Sementara Li Bin mendelik matanya, Englian di depannya ketawa ngikik sambil langkat tangannya yang menggenggam beberapa lembar jenggot Li Bin, ia berkata. Awas kalau kau berani kurang ajar lagi, akan ku cabut semua jenggotmu yang macam jenggot kambing itu. Li Qiang dan Li Bin tak dapat menahan hatinya yang mendeluh. Tanpa banyak cakap, mereka menerjang Englian. Mereka hendak menangkap si Nona untuk dikasih berapa cambukan pantatnya sebagai hajaran. Li San tidak turut. Karena pikirnya ia harus mengawasi si bocah hitam. Kalau-kalau Lohin nanti membantu kawannya, ia lantas dapat merintanginya. Pikirannya sih memang baik, hanya ia tidak tahu si bocah wajah hitam itu ada Hek Bin Sintong atau si bocah sakti muka hitam. Kalau ia tahu siapa dirinya Lohin, tentu ia sudah lari tunggang-langgang dengan tidak menengok ke belakang lagi. Lohin pun tidak ada maksud membantu kawannya karena ia sudah dipesan Englian bahwa ia hanya disuruh nonton enciliannya berkelahi. Li Qiang dan Li Bin yang semula hanya bermaksud menangkap si darah cilik untuk dihajar dengan cambuk menjadi sengit dan menyerang dengan pukulan-pukulan yang ganas, melihat Englian telah mempermainkan dirinya. Tapi Englian tidak takut memang maunya dia. Dua jago dari Tioh Cheung itu mengeluarkan kepandainya yang asli saking gemas dan sengitnya. Serangan-serangannya mereka telah menimbulkan angin keras yang membuat orang-orangnya yang menonton di sekitarnya pada mundur jauh-jauh takut kesambar angin pukulan. Melihat dua saudaranya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap si gadis cilik, diam-diam hatinya Lisan menjadi cemas, ia tinggalkannya Lohin dan bantu mengepung Englian. Bagus, kalian sudah datang komplit seru Englian jenaka. Awas, aku nanti bikin kalian satu demi satu jatuh berlutut di depan nona kecilmu. Hihihi. Englian ngeledek. Tioh Cheung samli sehingga tiga jago itu menjadi sangat gusar. Benar bukan omong kosong kepandainya. Tiga benggolan Tioh Cheung itu serangan-serangan mereka dilakukan dengan teratur dan hebat sekali hingga diam-diam lain. Kawatirkan encinya salah tangan dan celaka di tangan mereka. Dengan turunnya Lisan jalan perkelahian tambah seru lagi. Tampak Englian dikurung rapat oleh tiga saudara Li, tipu-tipu serangan yang berbahaya dilancarkan dengan sengit ke arah Englian. Timbulah seketika keganasan mereka untuk melenyapkan si darah cilik dari muka bumi ini. Sampai di mana tingginya kepandain Englian dapat dinilai dari caranya ia melayani tiga orang lawannya yang bukan rendah kepandainya, sampai angin pukulan mereka menghembus dan menakutkan para begundalnya yang menonton di sekitarnya sampai begitu jauh si nona tidak balas meyerang, hanya berkelit saja. Awas tiba-tiba Englian berseru. Berbareng bayangannya berkelebat dan jenggotnya Li Bin kena di jamret sehingga seketika Li Bin berhenti mengeroyok dan berdiri tertegun sambil merabah jenggotnya yakni sudah mulai gundul. Melua pamarah Li Bin dan ia menerjang lagi Englian dengan sengitnya. Awas kembali si nona berseru plak-plak menyusul suara tamparan dua kali. Tampak tubuhnya Li Kian terhuyung-huyung kemudian jatuh duduk ia rasakan dunia berputar, kepalanya pusing. Tujuh keliling, dari mulutnya keluar kecap segar. Lucu kelihatannya Li Kiang, mulutnya yang agak mengok seperti betul-betul mengok akibat kerasnya tamparan sidara nakal. Untuk merobohkan Li Kiang sampai semaput demikian, Englian telah menggunakan jurus ketiga dari Lem He Chiang Hoat. Ilmu pukulan dari Laut Kidul, yang dinamakan Lem Heiliuswi atau Oir mengalir dari Laut Kidul. Lihainya jurus ketiga dari Lem He Chiang Hoat itu dapat menimbulkan perasaan aneh bagi korbannya. Tamparan Englian bukan sembarang tamparan sebab tamparan biasa paling-paling juga membuat kecap serta ada dua sampai tiga buah giginya yang rontok atau copot. Tetapi akibat tamparan dari Lem Heiliuswi-nya, Li Kiang mulutnya melelehkan darah tapi giginya tidak apa-apa, kuat dan segar, ia terkulai jatuh untuk tidak bangun lagi. Badannya terasa lemas tak bertenaga seperti kena ditotok jalan darahnya, inilah keistimewaan dari jurus Lem Heiliuswi. Air mengalir dari Laut Kidul, ajaran sucohnya Englian ialah Lam Hai Moli, pada waktu si nona masih dalam tangan Ang Hoa Pei menjadi Kim Choa Sian Chu, Dewi Ular Emas. Demikianlah, melihat saudara tuanya yang hanya ditampar saja sudah roboh dengan tidak bangun lagi, Lisan dan Libin menjadi cemas hatinya. Tapi mereka tidak mengurangi serangan-serangannya yang berbahaya, malah makin gencar saking gemasnya pada si darah cilik yang lincah yang tak dapat ditawan. Penonton dibikin kagum oleh gerakan si nona yang istimewa. Waktu Englian dengan enteng badannya mencelap ke atas sampai 5 meter tingginya, ketika mengelakkan serangan kombinasi dua lawannya yang hendak menggunting pinggangnya. Di tengah udara si darah cilik bikin gerakan yang mengagumkan, setelah terputar badannya, ia turun ke bawah dengan gerakan kaki seperti menendang saling susul hingga Lisan dan Libin ragu-ragu untuk menyergap si nona begitu Englian menancapkan kakinya di tanah lagi. Tapi mereka sudah sangat gemas pada si darah cilik. Buktinya, begitu Englian menyentuhkan kakinya di tanah 3 meter jaraknya dari mereka, dengan berbareng mereka lompat menyergap. Tapi si nona seperti ada dipasang per pada kakinya, lantas membalagi dan jumpalitan ke belakang mereka. Lisan dan Libin terkejut bukan main. Lekas mereka putar tubuh untuk menghadapi si nona pula. Tapi sudah terlambat karena ia rasakan seketika bahunya kesemutan kemudian lemas tak bertenaga dan tubuhnya menyusul terkulai roboh. Dengan sekaligus dapat merobohkan dua musuh tangguh, itu bukan pekerjaan mudah. Tidak heran kalau Lawin yang berkepandaian sangat tinggi telah bersorak dengan tiba-tiba dan berkata, Enci Lian, benar-benar kau hebat Kiong Hi sambil langkat tangannya dengan lucu menyoja pada Englian. Si nona deliki matanya yang halus sambil tersenyum pada si wajah hitam. Englian barusan telah menggunakan gerakan kombinasi Lian Hoan Tui Kong, tendangan berantai di angkasa, dan Hete Tanju 1, mencari mutiara di bawah laut, juga termasuk tipu serangan yang si nona yakinkan dari lem Hete Yang Hoat 1 gerakan tendangan berantai di angkasa 1. Adalah ketika Englian melambung tubuhnya ke udara dan kakinya bergerak saling susul seperti menendang, ini sebenarnya untuk menghadapi musuh yang sama-sama terapung di udara, tapi kalau Englian sudah berbuat demi ikian, itu hanya ia mendemonstrasikan kepandainya saja. Yang kedua mencari mutiara di bawah laut adalah gerakan yang tidak diduga-duga karena begitu kakinya menginjak tanah, si nona sudah mumbu lagi dan jungkir balik ke belakang lawan, yang dari mana otomatis kedua lengannya bekerja untuk menotok jalan darah lawan pada bagian belakang pundaknya sebelum kedua lawannya membalikkan tubuhnya. Tiga musuhnya sekarang sudah mendeprok di tanah dengan tak dapat bangun lagi. Benar-benar si nona telah buktikan perkataannya kepada adik innya, bahwa ia akan jatuhkan satu persatu lawannya dan berlutut padanya. Begitu lama Englian bertempur, tidak menunjukkan bahwa ia lelah itu membuktikan bahwa tenaga dalam si nona sempurna. Girang bukan main hatinya loin menyaksikan kelihayan enci liannya yang tadinya ia sangsi, kuatir si nona salah tangan dan dibikin celaka musuh-musuhnya. Syukur ia tidak keburu napsu ceburkan diri datang membantu Englian. Kalau sampai kejadian begitu, paling sedikit ia akan diomeli encinya kalau tidak dicubit keras pipinya lantaran tidak mendengar perkataan Seng Enci yang kosen. Mari, maju semua tentang Englian ketika melihat begitu banyak begundalnya Tiox Chung Samli hanya pada berdiri. Bengong mengawasi tiga cukongnya mendeprok di tanah tak dapat bergerak. Mereka tidak bergerak di tangan si nona, malah saling melihat di satu sama lain. Ketika Englian menggertak seperti hendak menghampiri mereka seperti yang hendak berdamai satu dengan lain, mereka segera pada lari serabutan ketakutan. Enci Lian, aku mau apakan ini tiga ekor kambing tanya Loen melihat mereka hanya berlimaan saja setelah begundal-begundalnya Tiox Chung Samli pada kabur. Seperti yang sudah, kita tinggalkan saja, sahuteng Lian yang tengah membereskan rambut dan pakaiannya, tampaknya ia tidak menghiraukan pada tiga pecundangnya. Ah, jangan enci Lian kata Loen. Kenapa jangan tanya si darah cilik heran, sementara itu ia sudah rapih. Mereka terkena ilmu muberat juga. Kasihan mereka kalau dibiarkan. Loen tidak menyebut totokan tapi ilmu untuk membuat Englian senang. Cerdik juga si bocah, menerka jalan pikirannya seng kawan sebab sehabis ia berkata demikian, tampak si nona ketawa manis, senang hatinya rupanya. Ah, adik in, kau bisa saja. Masa totokan biasa dikatakan ilmu kata Englian. Siapa bilang bukannya ilmu. Malah kalau ditambah sakti juga ada tepat sekali sebab kepandaiannya enci sangat hebat. Englian tertawa ngikik mendengar si bocah berkokoh dengan pendiriannya. Totokan biasa dikatakan ilmu sakti. Kau sih ada-ada saja, adik in. Orang menggampar lawannya, biar bagaimana keras paling-paling hanya si korban kesakitan dan giginya pada nyoplok. Tapi enci gambarannya adalah encoraknya, tamparan enci adalah tamparan sakti sebab lawan lantas roboh terkulai dengan tidak dapat bangun lagi. Malah dari mulutnya tidak menyemburkan gigi yang copot selain darah meleleh di bibirnya. Hihihi, Englian ketawa ngikik, habis apalagi kesaktian encimu. Ketika kaki enci menyentuh tanah dan mumbu lagi, berjumpalitan ke belakang lawan berbarang menotok tanpa memberi kesempatan pada lawan, apakah itu bukannya ilmu sakti? Hahaha, coba adikmu periksa, apakah kaki enci dipasang iper? Lawin berkata, serem tak berbuat dan mau pegang kaki Englian hingga si nona jadi gugup dan tarik wajahnya tersenyum manis. Orang mau periksa ada pertidaknya, kok dikatakan sinting Lawin bergurau jenaka. Mari adikmu periksa, boleh apa tidak? Tidak tidak. Kata si darah cilik sambil langkat naik turun. Kakinya, berkelit dari tangan Lawin yang paksa mau memegangnya. Aduh Lawin menjerit dan lompat mundur sambil pegangi pipinya. Nah, rasakan ya, anak nakal. Kalau encimu sudah sengit berkata Englian cekikikan ketawa melihat Lawin meringis-ringis ketawa melihat Lawin meringis-ringis pelangi pipinya yang barusan ia cubit. Enci Lian, awas akan ku balas seru Lawin, badannya lantas bergerak menubruk si darah cilik. Tapi Englian sudah keburu lompat ke dekatnya kuda Likyang. Ia berkata, adik In, mari kita belajar menaik kuda saja daripada kau balas mencubit Encimu. Lawin kegirangan. Benar, benar, katanya lucu segera ia juga lantas memegang tali kendali kuda Libin. Dengan satu lompatan saja tanpa menginjak pelana, ia sudah bercokol di atas kuda. Sementara itu si gadis juga sudah meniru caranya Lawin menaiki kuda. Mereka berseri-seri di atas kudanya masing-masing. Adik In, kau sudah bisa belum naik kuda? Tanya Englian. Kapan kita baru belajar sahut Lawin? Mari kita coba-coba. Adik In, kita jangan larikan dulu kuda kita. Kita jajalan dulu perlahan, nanti kalau sudah gapah dan tetap kita mengendalikannya, barulah perlahan-lahan kita suruh dia lari. Bukankah itu lebih bagus? Bagus, bagus, sahut Lawin yang tadinya hendak main larikan saja, sedang ia belum pernah naik kuda. Englian senang usulnya diterima baik oleh si adik nakal. Mereka jalankan masing-masing kudanya dengan perlahan jalan berendeng sambil saban-saban saling lirik ketawa-ketawa. Kebetulan kuda yang diambil itu, dua-duanya jinak. Coba kalau salah satu dari dua bocah itu mengambil kuda nyalisan, pasti akan gagal belajar menunggang kuda karena kuda nyalisan belum lama dibeli dan masih liar. Bisa-bisa Lawin atau Englian yang menaikinya jatuh terbanting. Dasar dua-dua anak nakal dan berani, belum lama mereka jalankan kudanya perlahan, tiba-tiba Lawin sudah mencambuk perlahan supaya seng kuda jalan lebih kencang. Tidak taunya kuda itu telah mengangkat kakinya sambil meringkik. Tapi Lawin tidak takut, malah ia ketawa terbahak-bahak kesenangan di atas kuda. Mendadak kudanya menaruh pula dua kaki depannya di tanah dan membawa Lawin kabur entah kemana. Englian kaget nampak kawannya di bawah kabur. Tanpa disadari ia juga memecut kudanya hingga berjingkrak dan menyusul adik Innya. Mereka kelihatan saling kejar di jalanan pegunungan yang luas lebar. Englian lihat Lawin dengan kudanya sedang mendaki sebuah bukit, ia cambuk dan cambuk lagi kudanya supaya dapat mengudak si bocah yang sudah jauh meninggalkannya. Sungguh ajaib kepandayan dua bocah itu tadinya belajar dan takut-takut menaiki kudanya sekarang tampak demikian gapahnya mereka menunggang kuda seperti yang sudah biasa. Rupanya kesatu didorong oleh nyalinya yang besar, kedua dipaksa oleh kudanya. Maka dengan mendadak saja mereka menjadi kamprin naik kuda. Ketika Englian mendaki bukit yang barusan ia lihat dari jauh Lawin mendakinya, ia kehilangan jejak Lawin di balik bukit. Englian kebingungan, ia tahan kudanya dan pasang metu ke sekelilingnya tapi tidak kelihatan Lawin dengan kudanya. Makin tidak enak hatinya Englian ketika ia berusaha mencarinya Lawin tidak juga ia ketemu kuen adik nakalnya itu. Dalam putus asanya ia jadi mewek, nangis. Adik In, kenapa kau tinggalkan ncimu berkata Englian sendirian sambil menyusut air matanya yang berlinang-linang pada pipinya yang botoh. Englian menantikan di situ kalau-kalau Lawin nanti kembali lagi. Akan tetapi ditunggu sampai matahari tenggelam ke barat tidak kelihatan metu hidungnya si bocah wajah hitam. Sampai di sini kita kembali kepada Buwe Hei yang yang sudah lama kita tinggalkan. Buwe Hei yang sudah hantar Ong Kui Hoa sampai di rumahnya dengan selamat hingga kedua orang tuanya Kui Hoa sangat. Berterima kasih kepada jago betina kita atas pertolongannya kepada putrinya. Pulangnya Kui Hoa sangat menggemparkan Ong Kechenung, sebuah kampung yang tidak begitu banyak penduduknya. Banyak sanak ia milih dan sahabat-sahabat keluarga Ong pada datang untuk memberi selamat kepada keluarga Ong yang putrinya sudah kembali dengan selamat. Di antara yang datang ada On Lian dengan puterana bernama Keng Siang, satu pemuda yang IDTNR NSCK umur 32 tahun. Kui Hoa diminta oleh para hadirin untuk menuturkan riwayatnya diculik atau lebih tegas dirampas dengan paksa oleh orang-orang Toat Beng Mosyao atau si hantu ketawa yang menyeramkan penduduk Ong Kechenung. Sinona tidak menutur banyak hal dirinya sebab keburu mendapat pertolongan dari Buwe Hei yang. Ia kata, Kalau tidak ada Enci ini, sambil menunjuk paria Buwe Hei yang. Entahlah bagaimana dengan nasibku? Dalam paria itu, Sinona telah menceritakan halnya Buwe Hei yang telah menaklukan kawanan penjahat hingga yang mendengarkan terkagum-kagum ke paria Sinona Shiliu yang gagah perkasa. Mereka telah memberikan pujiannya tapi Buwe Hei yang merendahkan diri. Katanya, Kepandaianku tidak tinggi, kalau mereka sudah dapat aku tumpas adalah dengan care kebetulan saja coba. Toat Beng Siaomo masih hidup? Mungkin pekerjaanku tidak semudah itu. Tanda petik. Hah Toat Beng Mosyao sudah mati. Tiba-tiba Ong Keng Siang si pemuda cakap, menanya dengan matu, terbelalak. Aku sendiri tidak menyaksikan kematiannya, sahut Buwe Hei yang. Aku hanya dapat kabar dari anak buahnya bahwa si hantu ketawa telah binasa di tangannya Kim Choa Siangcu dengan gigitan ular emasnya yang amat lihai. Ong Keng Siang seperti yang belum hilang kagetnya, tampak ia seperti terpaku duduk di kursinya hingga diam-diam Buwe Hei yang menah diheran dalam hatinya. Kenapa pemuda ini ada demikian memperhatikan pada si hantu ketawa? Apakah dia ada hubungannya? Ah, tidak bisa jadi pemuda begini cakap untuk apa ia bikin hubungan dengan seorang jahat dan buas? Demikian rupa-rupa pertanyaan berkecamuk dalam benaknya. Meskipun demikian, tampak Buwe Hei yang tenang-tenang saja, belaga pilon terhadap kelakuannya Keng Siang yang aneh. Orang banyak kegirangan mendengar kabar kematiannya si hantu ketawa, hanya Keng Siang yang kelihatannya tidak mengunjuk reaksi apa-apa. Buwe Hei yang matanya lihai. Sejak hatinya merasa aneh akan gerak-gerik si pemuda cakap, ia jadi merasa curiga. Kalau Toat Beng Mosiau sudah mati, terang bekas markasnya itu sekarang telah menjadi kosong, bukan? Keng Siang menanya sambil ketawa dipaksakan. Oh, markasnya sudah habis dimakan api, nyeletuk Wihoa. Siapa yang embakarnya Keng Siang menanya kepingin tahu? Enci Buwe Hei yang suruh anak buahnya si hantu ketawa membakarnya sahut Kui Hoa seraya melirik pada Buwe Hei yang. Lalu, kemana anak buahnya sekarang Keng Siang menegas? Sudah dibubarkan oleh Enci Buwe Hei yang jawab Kui Hoa Keng Siang manggut-manggut akan selanjutnya ia. Membisu tidak lama kemudian ia sudah ngeloyor pergi. Dengan diam-diam dan tidak ada yang memperhatikan selain ayahnya yang diminta permisi untuk pulang lebih dahulu. Kepergiannya dengan diam-diam ia pikir tidak ada orang yang tahu ia lupa kalau Buwe Hei yang yang matanya awas tak dapat diselomoti. Kui Hoa tidak enak kalau ia terus-menerus dirubung-rubung oleh orang banyak, terutama ia melihat tamunya seperti merasa sebal melayani mereka, maka Kui Hoa sudah lantas mohon diri untuk masuk ke dalam. Kui Hoa bawa Buwe Hei yang ke dalam kamarnya sendiri, di mana ia tukaran pakaian. Adik Hoa, kamarmu begini indah sudah tentu kau menangis waktu dijebloskan dalam tahanan, berkat Buwe Hei yang menggoda. Enci Hei yang, entah dengan apa aku dapat membalasnya atas pertolonganmu, sahut si nona ong, tengah merapikan pakaiannya di muka cermin. Soalnya asalkah sudah selamat, untuk apa bicara tentang membalas budi? Tapi Enci, biar bagaimana aku tak dapat melupakan pertolonganmu. Baiklah, Buwe Hei yang tertawa. Sekarang aku mau menanya pada adik Hoa. Tapi aku harap kau dapat menjawab dengan terus terang. Enci, kau tanyalah aku nanti akan menjawab dengan sejujurnya. Dalam pada itu, tampak Kui Hoa sudah selesai berdandan dan duduk berhadapan dengan Buwe Hei yang. Baharu saja ia duduk ia harus bangun lagi ketika mendengar pintu kamarnya ada yang ketuk ia membukai, tampak satu pelayannya masuk dengan membawakan penampan yang berisi hidangan untuk Socia dan tamunya. Setelah mengatur hidangan di atas meja, pelayan tak dilantas berlalu lagi setelah permisi pada Socia-nya. Pintu kamar ditutup lagi. Kui Hoa lantas duduk menghadapi tamunya. Ia mengundang. Enci Hiang, mari makan apa yang ada. Harap kau jangan mencelanya. Besok-besok tentu akan aku jamu Enci dengan meja yang penuh hidangan lezat. Kau tidak menolak, bukan? Untuk apa kau menjamu aku sampai demikian tanya Buwe Hei yang ketawa. Untuk kehormatan Hawli Uli Hiap, pendekar wanita, yang sudah menolong aku. Hihi, ada-ada saja nona Kui Hoa yang manis ini. Eh, adik Wui. Wajahmu sekarang benar-benar sudah. Berubah, tidak seperti waktu di markasnya Toat Beng Mo Siau. Berubahnya bagaimana tanya Kui Hoa kepingin tahu. Kau berubah sangat cantik tidak heran Toat Beng Mo. Siau pergi lagi lahihi. Tanda petik. Wajahnya Kui Hoa tampak semu merah Enci yang kau memuji terlalu berlebihan. Katanya agak kikuk Buwe Hei yang lantas tahu bahwa nona ong seorang gadis pendiam. Mari kita makan, Buwe Hei yang mengundang untuk menghilangkan rasa kikuk Kui Hoa. Ia pun sudah mendahului menyumpir makanan. Aku sudah biasa tidak malu-malu. Ketambahan aku sudah lapar maka barusan aku yang mengundang makan, semestinya kau, adik Hoa. Itu sama saja, sahut Kui Hoa yang juga lantas turun tangan untuk menyikat makanan di atas meja. Kedua gadis itu bercakap-cakap dengan gembira, sampai pada pokoknya soal yang ditanyakan Buwe Hei yang tadi Kui Hoa menanya lagi. Enci, kau mau tanya apa padaku? Oh, ya hampir aku lupa, sahut Buwe Hei yang sambil menaruh sumpitnya. Dalam urusan apa, Enci Hiang tanya Kui Hoa kepingin tahu. Aku mau tanya kau, siapa pemuda cakap itu yang saban-saban menanyakan urusannya Toat Beng Mosyau. Aku lihat sikapmu seperti yang ketakutan terhadapnya. Kui Hoa wajahnya pucat mendengar pertanyaan Buwe Hei yang yang diluar dugaannya. Sejenak ia tidak menyahut sampai Buwe Hei yang berkata lagi, Adik Hoa, kalau kau merasa keberatan untuk menerangkan padaku, tidak apa. Biarlah ku tarik pulang pertanyaanku tadi dan anggaplah bahwa aku seperti tidak menanyakan apa-apa padamu. Oh, tidak, tidak kata Kui Hoa lantas. Dia bernama Kang Siang dan menjadi saudara cintong denganku, sebab ayahnya adalah adik ayahku. Begitu sahut Buwe Hei yang. Tapi kenapakah seperti yang ketakutan melihat dia? Soalnya, soalnya eh, aku tak dapat menceritakan. Kepada Mu'en Chi, kata Kui Hoa terputus-putus bicaranya seperti menyembunyikan sesuatu rahasia. Nampak Kui Hoa demikian gugup, makin curiga Buwe Hei yang ada apa-apa yang Kui Hoa sukar menuturkannya kepada orang luar. Ia kepingin tahu, tapi tidak baik kalau ia mendesak si nona. Apa daya? Tapi dasar murid jago cilik kita, Luin, cerdik otaknya. Hanya sebentaran saja Buwe Hei yang termenung, lantas ia kelihatan tersenyum seperti sudah dapat jalan keluar. Ia berkata, adik Kui, aku kira tadinya kau ada sahabat baru yang bisa pegang janji, tidak taunya aku kecelebiarlah aku sekarang mohon diri saja. Buwe Hei yang berkata sambil bangkit dari duduknya, sudah tentu membuat Kui Hoa jadi kelapakan. Cepat-cepat ia juga bangun dan memegangi tangan Buwe Hei yang disuruh duduk lagi. Katanya, Enci Hiang, jangan marah aku akan bicara terus terang tentang dirinya engkau Keng Siang. Duduk, duduklah Enci jangan bikin aku ketakutan, kau pergi meninggalkan aku begitu saja. Bagus, itu baharu sahabat baikku, sahut Buwe Hei yang ketawa sambil duduk lagi. Itu hanyalah taktik Buwe Hei yang untuk membuat Nona Ong membuka rahasianya tentang dirinya Keng Siang yang Nona liucuriga pemuda cakap itu ada hubungannya dengan Toat Beng Mo Siao. Pikirnya, kalau benar Keng Siang ada. Begundalnya si hantu ketawa, sekalian saja ia bekerja untuk membereskannya. Kui Hoa menutur pada Buwe Hei yang dengan tidak pakai tedeng aling-aling. Kiranya, Ong Keng Siang dalam kampungnya ada terkenal tidak baik kelakuannya sayang dibalik wajahnya yang cakep, ia ada menyembunyikan kekejaman dan suka main perempuan. Sudah berulang kali ia tukar bini sampai paling belakang adik cincongnya sendiri, ialah Kui Hoa tanpa mengingat hubungan keluarga ia mau ganggu. Keng Siang berwajah cakep ganceng, mulutnya manis dan pintar merayu. Kui Hoa yang usianya baru memasuki 18 tahun tidak kenal akan kepalsuannya seseorang pria yang wajahnya cakep tapi hatinya tidak baik dalam buayan kata-katanya yang merayu. Kui Hoa dapat dunia no babokan. Ong Seng, ayahnya Kui Hoa sangat sayang pada puterinya itu lancaran belum lama. Ia sudah kehilangan encinya Kui Hoa yang mati karena sakit ia tidak merintangi anak gadisnya yang ia anggap masih kecil bergaul dengan Keng Siang keponakannya. Apalagi Saban Keng Siang berkunjung alasannya adalah hendak memberi pelajaran surat kepada adik cincongnya hingga kedua orang tuanya Kui Hoa merasa senang atas kesedihan Keng Siang memberi pelajaran surat kepada putrinya. Pada suatu sore, dalam memberikan pelajaran di kamar tulis, Keng Siang berkata pada Kui Hoa. Adik Hoa, kau sangat cancik, ibarat kembang sedang mekarnya dan aku ingin menjadi kumbangnya. Apakah suka kokomu menjadi kumbang mendekati kau? Kui Hoa tengah menulis, ia dam saja. Tapi lama-lama ia mengerti akan maksud omongan seng Engko Cincong maka ia ketawa manis dengan pipi semu merah. Adikku, lama aku impikan wajahmu yang cancik Keng Siang berkata lagi. Ingin aku memilikinya apakah kau bersedia untuk jadi isteriku? Sinona menatap wajah Keng Siang yang cakap sementara hatinya berdebaran mendengar Engko Cincongnya secara belak-belakan membuka rahasia hatinya. Aku sendiri tidak keberatan, asal ayah dan ibu setuju, sahut si gadis sambil tundukan kepala malu-malu. Cuma kata ibu, tidak baik kalau kita mengikat jodoh karena masih ada hubungan darah. Tidak baik untuk keturunan. Oh, apakah sudah kasih tahu tentang urusan kita tanya Keng Siang kaget? Kasih tahu terang-terangan sih tidak? Hanya aku semar-samar tanya ibu apakah kakak dan adik cintong menikah dibolahkan atau tidak. Lantas kata ibu, itu tidak boleh sebab masih ada hubungan keluarga dan bisa mencelakakan pada turunan. Adik Hoa, apakah kau percaya omongan ibumu itu? Aku percaya. Masa ibu membohong iku setiap ibu yang mengasehi anaknya tentu ingin melihat anaknya beruntung dalam hidup berkeluarga. Keng Siang diam. Lama ia tidak berkata-kata seperti yang memikirkan apa-apa dalam otaknya yang jahat. Kemudian ia berkata. Bagaimana juga kau akan menjadi istriku? Kau jangan percaya sama omongan ibumu yang melantur. Hei, kau berani menuduh ibu omong semelarangan kata Kui Hoa tidak senang. Kenapa tidak berani sudah terang kita boleh menikah berdasarkah suka sama suka? Kenapa ibumu mengatakan perkataan yang janggal itu seakan-akan menghalangi jodoh kita? Pendeknya kau setuju atau tidak, toh kau akan jadi milikku. Kui Hoa tidak senang mendengar perkataan Keng Siang demikian pasar. Kau mau paksa aku bila aku tidak setujui katanya tidak senang. Sudah tahu, untuk apa kau menanya Keng Siang mulai unjuk ke kasarannya. Sampai sebegitu jauh Kui Hoa pandang engko cintongnya ada seorang yang tamah dan berwajah cakep, senang ia saban-saban mendapat kunjungan engkonya itu. Ia pandang Keng Siang sebagai engko sendiri yang sangat baik hati, memberi pelajaran surat kepadanya. Tapi lambat laun si gadis merasakan kelakuannya Keng Siang agak janggal. Terhadapnya, seperti yang mempunyai maksud tertentu atas dirinya, bukan dengan sewajarnya ia mengajari surat kepadanya. Hal itu pun baginya menjadi jelas ketika Keng Siang mulai mengeluarkan kata-kata yang merayu, hingga hatinya menjadi guncang masuk perangkap asmara. Mengingat ia dengan Keng Siang bukanlah orang lain, maka dengan samar-samar ia menanyakan pada ibunya kalau kakak dan adik sama-sama si, tegasnya saudara cintong, apakah boleh menikah sang ibu? Aku paham akan maksud puterinya yang mulai kena panah dan tahu bahwa orang yang dimaksudkan si gadis adalah Keng Siang. Tapi sebagai ibu yang bijaksana ia tidak mau membuka rahasia anaknya. Hanya ia mengatakan dengan jujur bahwa perjodohan itu tidak dibenarkan oleh siapa juga karena akibatnya akan merusak keturunan. Kui Hoa sangat menyesal kenapa ia dilahirkan menjadi adik cintongnya Keng Siang. Kalau tidak ia setuju sekali pada pemuda yang berwajah tampan itu. Ingin hal itu ia katakan pada Keng Siang tapi tidak ada jalan, sebab sebagai wanita, mana boleh lebih dahulu memberitahukan hal demikian kepada seorang lelaki yang tengah mengharapkan dirinya. Dengan care kebetulan pada sore itu, dalam omong-omong dapat ia memberitahukan pada Keng Siang. Tidak taunya Keng Siang bukannya merundingkan mencari jalan keluar, sebaliknya malah menghina ibunya dan mengancam dengan kekerasan akan memiliki dirinya. Meskipun hatinya setuju pada Keng Siang, tapi tak kala melihat Keng Siang berlaku kasar demikian, Kui Hoa menjadi tidak senang. Dalam kesalnya Kui Hoa bangkit dari duduknya dan berkata, Sudahlah, urusan kita sampai di sini saja. Tapi sebelum Kui Hoa sempat melangkahkan kakinya, tiba-tiba ia rasakan tangannya dipegang Keng Siang. Adik Kui Hoa, tidak semudah ini kau berlalu heheh kata Keng Siang dengan romen beringas seperti kerangsakan setan. Kui Hoa menjadi marah melihat engko cincongnya berlaku kurang ajar. Binatang, kau berani berlaku kasar begini ia mendamperat sambil tarik tangannya dari cekalan Keng Siang. Bukannya tangan terlepas, malah Keng Siang datang lebih dekat padanya dan sebelum ia sempat mencaci maki lagi, si pemuda ganas sudah memeluk dirinya, ia coba beroncak dan sudah membuka mulutnya untuk berteriak minta tolong, apa mau mulutnya kena di dekat tangan Keng Siang. Kui Hoa meronca-ronca untuk meloloskan diri tetapi percuma saja. Malah hidungnya yang kena ketutupan tangan Keng Siang membuat ia tak dapat bernapas dan perlahan-lahan ia jadi lemas, lalu ia merasakan badannya terangkat dipondong oleh Keng Siang. Ia menjadi kaget menghadapi maksud jahat Seng Engko Cincong, tapi ia tidak berdaya untuk melawan. Hanya ia tahu bahwa dirinya telah direbahkan di atas depan dan Seng Engko yang sudah kerangsekan setan telah menciumi pipi dan mulut dengan seenaknya saja tanpa ia dapat melawan untuk mempertahankan dirinya. Pada saat itulah, ketika Keng Siang hendak memperkosa Kui Hoa, tiba-tiba pintu kamar tulis terbuka dan dua orang tidak dikenal lompat masuk. Satu antaranya telah membentak. Manusia bergajul, kau mau berbuat apa? Seiring dengan bentakannya, orang itu menyerang Keng Siang. Dengan berani Keng Siang melawan tapi lantaran dikeroyok dua orang akhirnya ia kalah dan lari keluar kamar dengan tidak berpaling lagi ke belakang. Mereka tertawa gelak-gelak melihat Keng Siang lari tunggang-langgang yang membentak tadi seorang tinggi kurus dengan matanya yang sebelah kiri seperti meram. Rupanya matanya sudah rusak satu. Dengan laku kasar ya pondong Kui Hoa yang sudah tidak berdaya lantaran lemas seluruh badannya. Tapi si Nona masih sempat menanya. Kalian mau bawa aku kemana? Hahaha, mau tanya lagi Nona manis, katanya ceriwis. Sayang aku menjalankan tugas. Kalau tidak, kita tentu boleh bersenang-senang. Tanda petik. Hush, jangan ngacobe lo kata temannya. Kalau ada yang dengar dan dilaporkan pada orang tua, kau bisa susah. Orang tersebut menjadi ketakutan. Tanpa banyak cakap ia pondong terus si Nona keluar kamar. Kui Hoa seperti mendapat tenaga baru. Ia meronta-ronta dan memaki. Kau mau bawa kemana Nona-mu? Binatang, lekas lepaskan Nona-mu. Baik, aku nanti lepaskan kau kalau sudah sampai di pekut Nia sahut orang itu. Pek, kut, Nia. Kui Hoa mengulangi dengan terputus. Putus dan berbareng seketika itu ia telah jatuh pingsan. Rupanya hatinya diserang oleh perasaan takut yang hebat karena ia tahu bahwa dirinya akan menjadi korban si hantu ketawa di pekut Nia. Ia sering dengarkan ayah dan ibunya mengatakan bahwa disana ada tinggal satu hantu tua jahat yang suka mengganggu anak perawan orang. Nah, itulah keteranganku, Enci Hiang, kata Kui Hoa. Kau lihat aku ketakutan ketika berpandangan dengan Engkou Keng Siang lantaran adanya perasaan bahwa aku belum bebas. Engkou Keng Siang pasti akan membuat susah lagi pada diriku setelah ia tahu bahwa Toat Beng Mo Siang sudah mati. Sudah tidak ada yang ia takuti dan tentu ia punya suka untuk melampiaskan kelakuannya yang buruk. Adik, kau jangan takut menghibur Boye Hiang. Ada aku di sini, takut apa? Tapi Enci, kau toh tidak tinggal selamanya bersamaku. Aku akan tinggal selama kau belum aman, adikku terima kasih Enci Yang baik, kata Kui Hoa. Aku senang sekali kalau kau bisa selamanya di samping Enci Hiang. Masa selamanya mau bersamaku saja. Kalau kau nanti punya suami, bagaimana menggoda Boye Hiang sambil ketawa hingga Kui Hoa merah seluruh wajahnya. Enci, aku tidak akan menikah kalau kau selamanya ada di sampingku, kata Kui Hoa sambil menundukan kepala. Kalau aku yang menikah, bagaimana Boye Hiang menggoda lagi? Rupanya Boye Hiang sekarang sudah ketularan guru ciliknya yang nakal suka menggodai orang. Kui Hoa tidak menyahut, matanya yang bagus deliki Seng Enci yang nakal. Akhirnya keduanya jadi pada tertawa. Senang Kui Hoa mendapat teman seperti Boye Hiang yang jenaka sepak terjangnya, di samping sebagai jago betina yang belum menemukan tandingan. Dua hari sudah Boye Hiang tinggal di rumahnya Kui Hoa, ia tidak nampak kejadian apa-apa pada malam yang ketiga, ketika dua gadis itu sedang ngomong-ngomong dengan asiknya, tiba-tiba Boye Hiang merasa seperti ada apa-apa yang tidak beres melihat Kui Hoa saban-saban menguap ngantuk. Malah sembari bicara, Kui Hoa matanya tampak meram. Boye Hiang juga merasa sangat ngantuk cepat. Ya rogoh sakunya mengeluarkan pil pengasih loin dan ditelan dengan air teh sebagai alat pengantarnya. Setelah mana ia menguap beberapa kali. Lalu pondong Kui Hoa yang sudah dari setadian tidur tanpa terasa di atas meja, direbahkan di pembaringan. Ia juga lantas naik tidur dan menutup kelambu, selama di rumah Kui Hoa, Boye Hiang memang tidur bersama-sama dengan nona rumah yang ramah-tamah itu. Lewat sekian lama, tampak ada bayangan masuk melalui jendela kamar yang memang terpentang. Dengan berjingkat-jingkat, kuatir suara tindakannya kedengaran, orang itu telah menghampiri pembaringan dan menyingkap kelambu. Hatinya berdebar-debar keras nampak dua nona cantik sedang tidur lupa daratan dalam pakaian tidurnya yang serba tipis. Hei orang itu tertawa perlahan. Kiranya seorang liah hiap juga tak dapat lolos dari hiopulasnya yang manjur. Dasar peruntungan yang mujur, yang mana antaranya yang harus aku pilih? Ah, biar aku ambil dulu si pendekar wanita yang lihai. Asal dia sudah jadi mainanku, apa dia bisa bikin? Paling-paling juga dia marah-marah untuk membunuh aku sudah tidak mungkin karena nasi sudah jadi bubur. Kepaksa dia nanti turut aku. Haha adikku ihoa aku titipi saja dulu, lagi tiga malam baru aku ambil. Sebab waktu itu tentu aku sudah bosa sama si lihaiap. Kebetulan buai ee hiang yang diincar tidurnya di sebelah pinggir, hingga dengan mudah saja sudah dipondong pergi oleh orang itu setelah mengucapkan perkataan. Nona manis, mari kita berangkat. Gesit bayangan itu, meskipun membawa beban ia dapat lari cepat, sebentar saja ia sudah berada di luarong keciung. Tidak lama ia sampai pada sebuah bangunan rumah tua di pegunungan yang jauh bila hendak kemana-mana. Tampak ada dua orang yang menyambutnya dengan sangat hormat. Rupanya mereka adalah centeng rumah itu karena itu keduanya membawa golok di pinggang. Ketika orang itu sudah masuk ke dalam, terdengar orang di belakangnya berkata, Loji, Kongcu kita bawa barang baru. Besok pagi tentu kita akan mendapat hadiah dua botol arak. Hahaha. Biar kita doakan lebih banyak bawa barang baru hingga kita dapat minum. Arak mabuk-mabukan. Loa toa, kau jangan kegirangan dulu. Kalau arak sudah di tangan, barulah kita boleh girang, sahut temannya si Loji. Dalam pada itu, orang yang membawa buwee hiang tadi yang bukan lain kengsi yang adanya sudah ada di dalam, tengah menyalakan dua batang lilin besar. Keadaan dalam ruangan itu menjadi terang ketika kengsi yang telah tambah lagi dengan dua lilin yang lebih kecilan. Itu berada di ruangan tengah yang merupakan juga ruangan kamar sebab di situ tampak ada dua buah pembaringan yang dihias indah sekali dan serba harum di dalamnya. Kapan orang tidur dalam salah satu pembaringan itu, pasti akan merasa segar dan pikiran melayang-layang disebabkan bau harum sedap menusuk hidung dan perlengkapan pembaringan yang serba bersih dan indah. Kengsi yang bawa buwee hiang ke pembaringan yang letaknya sebelah dalam, yang lebih indah dari yang satunya, di atas mana si nona direbahkan dengan tidak berkutik, sambil merebahkan buwee hiang, kengsi yang berkata, nona pendekar, terimalah nasibmu sebagai nyonya kengsi yang. Tunggu aku ambil lilin untuk menerangi wajahmu yang sangat cantik, ia berkata sambil berlalu mengambil lilin dan ditaruh di atas meja tidak jauh dari pembaringan yang harum semerba itu. Kengsi yang kegirangan bukan main bahwa sebentar lagi ia akan naik surga dengan si cantik buwee hiang yang keadaannya sudah tidak berkutik di atas pembaringan. Biasanya kalau hendak menerkam korbannya, kengsi yang meloloskan pakaian luarnya. Kali ini rupanya ada kecualian karena tak tertahankan dengan getaran hatinya melihat wajahnya buwee hiang yang cantik seperti tersenyum ke arahnya. Bibirnya merah menyala menantang lawan tampaknya. Nona cantik, biarlah aku kasih persekot du. Tanda petik. Cuh-cuh terdengar dua kali buwee hiang meludahi kengsi yang tepat mengenai kedua matanya, di saat kengsi yang menundukan kepalanya hencak mencium si nona. Itulah ludah kental yang lama disiapkan oleh buwee hiang. Ia meludahi kedua matanya si cakap kengsi yang dengan iwakang, tidak heran kalau kengsi yang menjerit teraduh-aduh sambil menekap kedua matanya, ia lompat mundur. Ketika ia coba buka matanya, ternyata penglihatannya menjadi gelap, tak ada benda yang ia dapat lihat, kedua matanya sudah menjadi buta. Kengsi yang menjadi ketakutan. Dari ketakutan ia menjadi dekat dengan tenaga penuh, ia sudah menyergap ke atas pembaringan sambil menghajar kedua tangannya hebat sekali. Pikirnya dengan serangan mendadak itu, si nona yang meludahinya akan melayang jiwanya seketika itu juga. Ia salah hitung sebab musuh yang ditemuinya adalah bui ee hiang si jago betina yang belum menemukan tandingan yang dapat ia bikin celaka, mana dapat bung. Hanya suara pembaringan yang terdengar dihajar oleh kengsi yang sebab bui ee hiang sudah sedari tadi ada di belakangnya. Manusia hina bentak si nona. Percuma kau dikasih hidup, hanya menyusahkan orang saja berbareng kakinya. Bui ee hiang bekerja dan kengsi yang roboh dengan jidat membentur tepi ranjang besi. Kontan jidatnya tambah daging hingga tangannya repot mengusapi jidatnya yang benjol. Manusia hina terdengar bui ee hiang kembali membentak ketika kengsi yang sudah berdiri pula dengan tangan meraba-raba mencari pegangan. Banyak korban tentu kau lakukan dan inilah hukuman dari seorang wanita. Duk, beluk menyusul terdengar suara itulah bebokong kengsi yang yang dihajar dan tubuhnya roboh di lantai mengeluarkan suara beluk. Li hiap, ampuni selembar jiwaku, oh, kengsi yang meratap kesakitan. Plak-plak suara dua kali gambaran bui ee hiang mengenakan dua belah pipinya kengsi yang cukup membuat beberapa giginya si muka tampan rontok dengan berboran darah dari mulurnya. Keadaannya sangat kasihan, tapi bui ee hiang hatinya tidak merasa kasihan lagi. Ketika si nona hendak angkat kengsi yang bangun dan hendak dihajar lagi, tiba-tiba ia rasakan ada angin dingin dari belakangnya. Cepat ia berputar dan berbalik berada. Di belakang kengsi yang keras menyusul suara. Kiranya tubuh kengsi yang terbabat kutung oleh golok tajam yang disabetkan oleh centengnya sendiri. Tidak kala si nona merasa ada angin dingin di belakangnya, ia tahu akan datangnya senjata tajam. Maka cepat tubuhnya berputar ke belakang kengsi yang, tubuh kengsi yang didorong untuk mengganti kedudukannya tadi. Maka tidak ampun lagi tubuh kengsi yang yang terbabat kutung yang semestinya tubuh bui ee hiang. Kejadian cepat dan hanya beberapa detik saja terjadinya hingga si centeng jadi melongo sendiri. Sebelum ia sadarakan kagetnya, tiba-tiba badannya terasa enteng melayang. Kiranya bui ee hiang sudah menendang dengan kaki dari bawah ke atas, mengarah pantat si centeng sehingga tubuhnya melayang dan buks saja tubuhnya jatuh di lantai. Ketika ia hendak bangun lagi, ia tidak merasakan apa-apa lagi sebab kepalanya sudah menggelinding disabet oleh goloknya sendiri melalui tangan bui ee hiang. Seorang kawannya datang, ialah Lotoa dan mementak bui ee hiang. Wanita liar, dari mana kau datang kemari? Bui ee hiang dalam pada itu sudah siap dengan goloknya, ia menjawab. He he, masih belum terlambat kau menyusul roh saudara dan cukongmu menghadap Ciyam loong. Lotoan nama aslinya adalah Ciyam, bekas guru silat di Ong Kecung. Sengaja Kang Siang undang ia untuk menjadi centeng di rumah simpanannya dengan upah yang cukup untuk mengongkosi rumah tangannya maka kepandaian silatnya boleh juga dibanding dengan si Lo Ji yang sudah melayang jiwanya. Waktu ia melihat Kong Chu dan kawannya sudah binasa, kemurkaannya telah meluap seketika sekarang ditambah dengan kata-kata bui ee hiang yang suruh ia menyusul arwah majikan dan kawannya, terang kemurkaannya menjadi dobel. Perempuan liar, lihat ini tanpa memikirkan lagi kepandaian musuh, ia menyerang dengan kalap gerakannya baik juga. Ia menggunakan jurus elang lapar menyambar kelinci yang sangat ia banggakan, belum pernah gagal menyerang musuh. Serangannya pasti tidak gagal kalau ia menyerang jago-jago kampungan. Tapi bui ee hiang adalah murid lain, si bocah sakti maka belum sempat ia menggunakan tipu serangan yang lainnya, tiba-tiba ia rasakan dadanya ditembusi golok si nona yang dengan tanpa sadar kira bagaimana si nona barusan bergerak. Ia jadi ketakutan setengah mati waktu golok bui ee hiang menembusi dadanya sudah terlambat baginya untuk minta ampun, sebab waktu golok dicabut dari dadanya, lantas saja darah segar membanjir keluar dari lukanya dan seketika itu juga ia terkulai badannya untuk tidak bangun selama-lamanya. Itulah liu bui ee hiang, putrinya liuang wei ee dari kun hiang yang tidak menyesal sudah melakukan pembunuhan. Itu mengingat perbuatannya tidak seberapa kalau dibanding dengan sucoan samset yang telah membasmi habis seluruh isi rumah tangganya. Dengan seenaknya saja ia melenggang keluar dari rumah tua itu setelah ia melemparkan golok di tangannya. Di luar rumah, dengan ginkang, ilmun tengi tubuh, yang tinggi dalam tempo pendek saja ia sudah sampai di rumah hong seng. Dengan melalui jendela, si nona masuk ke dalam kamarnya kui hoa di mana ia lihat nona masih tidur nyenyak. Setelah menukarkan pakaiannya yang kecipratan darah tadi, bui ee hiang lantas naik ke pembaringan dan tidur pula seperti kejadian yang barusan ia hadapi tidak artinya bagi si nona jagoan. Pada keesokannya sesudah kematian keng siang tidak ada kejadian apa-apa, tapi pada hari kedua keadaan dalam mongket shun menjadi gempar dengan diketemukannya mayat-mayat dalam bangunan tua di pegunungan yang sunyi. Sudah tentu Ong Liang dan istrinya menjadi sangat sedih ketika mendengar di antara mayat-mayat itu terdapat mayatnya seng anak Ong Seng, ayahnya kui hoa datang ke rumah Ong Liang untuk menyaksikan mayatnya seng keponakan. Sungguh mengerikan tubuhnya keng siang terpotong dua. Entah siapa yang telah demikian kejam membunuh Hong Kong cu orang kira pembunuhnya tentu orang dari luar daerah Ong Ket Shun karena di dalam kampung itu tak ada jagoan yang melebih keng siang. Pengusutan pada pembunuhan dilakukan. Malah Ong Liang sebagai hartawan di Ong Ket Shun telah menyediakan hadiah besar kepada siapa yang dapat menangkap pembunuh anaknya. Ong Kui Hoa juga dapat dengar tentang kematian seng engko cintong. Di samping ia merasa aman dengan lenyapnya Ong Keng Siang tetapi hatinya sedih juga bila mengenangkan saat-saat yang bahagia ketika ia duduk berduaan dengan si pemuda cakap. Demikian nikmat ia rasakan dalam buayan kata-kata merayu Ong Keng Siang. Ia suka menarik nafas kalau mengenangkan tempo yang lampau. Setelah itu ia masuk ke kamar menemui Bwee Hiang sebab Bwee Hiang tidak ingin menampakkan dirinya kepada yang lain kecuali Kui Hoa. Nona rumah telah berkata seperti memancing Bwee Hiang. Enci Hiang, kau tahu siapa pembunuh dari engko Keng Siang? Mana aku tahu, sahut Bwee Hiang. Aku kira tentu orang luar yang membunuh engko Keng Siang. Mungkin juga, tapi kenapa? Apa kau berduka dengan kematiannya Keng Siang? Bukan begitu, hanya aku kepingin tahu saja siapa pembunuhnya. Kalau demikian, nah, kau tebak-tebak saja, kata Bwee Hiang ketawa. Kui Hoa melihat Bwee Hiang ketawa, ia jadi curiga. Lalu menanya sambil ketawa. Enci, kalau aku tidak salah tebak pembunuhnya tentu ada di sini. Bwee Hiang ketawa ngikik hingga Kui Hoa bertambah curiga. Enci Hiang, kau mengaku saja. Kau tentu yang membunuh, ya? Dari mana kau bisa tahu? Jangan sembelarangan menuduh orang. Ah, aku sudah tahu. Pembunuhnya ada di depanku sekarang, Kui Hoa berkata lagi sambil tersenyum pada Bwee Hiang. Dari mana kau bisa tahu? Bwee Hiang menanya dengan heran. Aku toh tidak kemana-mana, tiap detik ada bersamamu, bukan? Enci Hiang, bajumu yang membuka rahasia, Kui Hoa ketawa. Membuka rahasia bagaimana? Adik Hoa Bwee Hiang kepingin tahu. Nenek Chiang, si tukang cuci, ada lapor padaku bahwa bajumu ada banyak noda darah ketika ia mencucinya, Kui Hoa menerangkan. Bwee Hiang melengak lantas ia ingat pada malam itu, setelah ia berada pula dalam kamar Kui Hoa, ia membuka bajunya yang banyak noda darah. Sinona lalu tersenyum kepada Kui Hoa. Ia berkata, Adik Hoa, kau cerdik juga. Tapi aku bukan pembunuhnya Kengsiang, Engko Cintongmu. Kui Hoa melengak heran. Habis, siapa yang bunuh Engko Cintongsiang tanyanya. Yang membunuh Cintongsiang, orangnya sendiri sahut. Bwee Hiang yang lalu menuturkan kejadian malam itu, hampir-hampir saja mereka jadi korban obat pulasnya Cintongsiang. Kalau tidak keburu ia, Bwee Hiang, sadar bahwa ada orang yang ingin membius mereka. Diceritakan dengan jelas kepada Kui Hoa, bagaimana ia membiarkan dirinya dibawa ke tempat penyimpanan Cintongsiang, bagaimana ia menghajar Cintongsiang berkesudahan dengan kematiannya dan tiga orang yang melayang jiwanya. Mendengar itu, diam-diam Kui Hoa berdiri bulu pundaknya. Enci, sebenarnya kau siapa kata Kui Hoa setelah sejenak ia termenung. Bwee Hiang tidak keberatan untuk menerangkan siapa dirinya. Maka si Nona secara ringkas telah menuturkan perjalanannya, hingga Kui Hoa terkagum-kagum mendengarnya. Enci, tidak salahnya bila aku menyebutka seorang Lie Hiap berkata Kui Hoa setelah Bwee Hiang habis bercerita. Cuma sayang aku tidak berjodoh ketemu dengan adik kecilmu yang lihai itu oh, aku sangat bangga sekali kalau dapat berkenalan dengan jago cilik seperti adik kecilmu itu. Adik Hoa, adik kecilku sangat jenaka, Bwee Hiang kata dengan ketawa. Kalau kau dapat berkumpul dua-tiga hari saja dengannya, kau akan merasa umurmu bertambah dua-tiga tahun, antahlah, kapan aku dapat bersua lagi dengannya. Si Nona menghelana pas Kui Hoa mengerti akan kedukaan Seng Enci yang kehilangan jejak adik kecilnya. Tapi Nona Ong diam-diam merasa heran atas perkataan Bwee Hiang bahwa kalau ia berkumpul dua-tiga hari dengan Loin, umurnya dapat bertambah dua-tiga tahun, ia lalu menanya. Enci, apa yang kau maksudkan dengan tambah umur dua-tiga tahun? Adik kecilku mukanya hitam legam macam pantat kuali tapi pribadinya sangat polos tiap kali ia melucu, tiap kali orang yang mendengarnya akan tergerak urat ketawanya selama kita berkumpul, belum pernah satu hari pun tidak ketawa terpingkal-pingkal oleh kejenakaannya. Di samping kepandayanya bikin tergerak urat ketawa orang, ilmu silatnya tinggi luar biasa, susah diukur. Kui Hoa sangat tertarik dengan penuturan Bwee Hiang, Enci, katanya. Kalau kau sudah dapat menemui adik kecilmu, tolong kau bawa ke sini supaya aku dapat belajar kenal, boleh tidak? Boleh saja, asal urat ketawamu nanti jangan putus, sahut Bwee Hiang ketawa. Kui Hoa tersenyum manis mendengar itu ia berkata, Enci, kau juga rupanya ketularan penyakit adik kecilmu yang lucu itu setiap kali kau berkata, membikin aku kepingin ketawa. Bwee Hiang ketawa ngikik. Eh, adik Hoa, katanya tiba-tiba. Apa kau bisa tolongi aku? Tolongi apa? Katakanlah, kalau bisa tentu akan ku tolongi kau sahut Kui Hoa. Penolong belikan pakaian pria sudah tentu bukan kau yang pergi tapi kau suruh orangmu untuk membelinya, kata Bwee Hiang. Kui Hoa melengak ia kira Bwee Hiang mau minta tolong apa, tidak taunya minta dibelikan pakaian pria. Ia heran, buat apa sih nona beli yang begituan, lalu ia menanya. Enci, untuk apa pakaian pria juga, di sini mana ada yang jual? Untuk aku pakai dalam perjalanan mencari adik kecilku dengan pakaian perempuan, aku rasa kurang leluasa menghadapi metodua alap. Tapi bagaimana ya? Kau kata tadi di sini tidak ada yang jual. Jangan khawatir, aku akan bikinkan untukmu, Enci. Tiba-tiba saja Bwee Hiang memelukui Hoa hingga nona ong jadi gelagapan. Adik Hoa, sungguh kau baik sekali pada Enci-mu. Tolong bikinkan yang bagus, ya kata Bwee Hiang sambil tidak lupa ia kecup pipinya Kui Hoa yang botoh. Kui Hoa berdebar juga hatinya ketika pipinya dikecup, dicium, Bwee Hiang. Memang pandai Kui Hoa membuat pakaian. Tidak makan tempo banyak sebab pada malam berikutnya Bwee Hiang sudah dapat memakai pakaian pria tersebut di depan cermin dalam kamarnya Kui Hoa. Sungguh cakap parasnya Bwee Hiang dalam pakaiannya yang baru sambil berpose di depan Kui Hoa, Seng Enci berkata. Adik Hoa, apa hatimu tidak bergolak melihat pemuda seperti ini? Kui Hoa terpesona. Memang hatinya berdebaran nampak Bwee Hiang demikian cakapnya dalam pakaiannya yang baru. Sungguh pria yang sangat cakap ia berkata dalam hati kecilnya, parasnya tampak bersenyum-senyum tanpa menjawab pertanyaan Bwee Hiang. Seminggu sudah lamanya Bwee Hiang berkumpul dengan Kui Hoa. Pada suatu pagi, Bwee Hiang mohon diri dari si Nona dan ayah bunda Nona Kui Hoa untuk meneruskan perjalanan mencari adik kecilnya. Mereka coba menahan tapi Nona Liu menolak dengan halus. Keluarga Ong membekali ia uang banyak sekali untuk ia pakai di perjalanan. Tapi Bwee Hiang hanya ambil separuhnya saja. Bwee Hiang terpaksa menerima sumbangan orang karena ia membutuhkan sebab buntalan dan pakaiannya. Ketinggalan di Suyang Tin, rumahnya Leng Siong, di mana di dalamnya ia bekal banyak uang dari rumahnya. Benar saja, dengan pakaian pria, si Nona lebih leluasa dalam perjalanannya tidak banyak mata liar yang memandangnya, sebaliknya mata halus, wanita, banyak yang terpesona oleh parasnya yang cakap. Bwee Hiang pikir kurang baik kalau ia sudah menyarul lelaki, namanya tidak dirubah maka ia lalu pikirkan satu nama yang mengingatkan ia pada adik kecilnya tidak ragu-ragu lagi lantas ia menggunakan nama In Hiang, Liu In Hiang. Sementara Bwee Hiang menyarul jadi laki-laki, untuk memudahkannya kita pakai namanya yang baru ialah In Hiang, Liu In Hiang. Setelah keluar dari Ong Ket Siong, In Hiang bingung juga kemana ia harus tujui untuk mencari adik kecilnya. Dengan sendirian menyatroni sarangnya Su Choan Sam Set, itu tidak mungkin tanpa bantuan adik kecilnya, Liu In, yang hebat kepandayanya. Meskipun ia punya dua kepala dan empat tangan, In Hiang akan pikir-pikir dulu menghadapi kebuasan si tiga Al Gojo dari Su Choan. Ia jalan semau kakinya saja tanpa tujuan. Tanpa disadari ia sudah memasuki Kun Hoa, sebuah kota kecil. Tanpa keadaan di situ amat ramai, kebetulan sedang hari pasar rupanya. In Hiang melihat ke kiri dan ke kanan, mengharap dengan care kebetulan dapat ketemu dengan adik kecilnya. Ia lihat tidak jauh darinya ada banyak orang berkumpul sedang menaksir-naksir harga kuda yang diperjual belikan di situ. In Hiang memang suka tunggang kuda dan sering pesiar dengan ayahnya di pegunungan. Tapi sejak ia kenal Lo In, kegemarannya pada kuda menjadi hilang, sekarang ia ketemu pasar kuda. Hatinya menjadi tertarik pikirnya, kalau ia dapat membeli seekor kuda untuk kawan perjalanan, barangkali ada lebih baik. Iseng-iseng ia datang menghampiri pasar kuda untuk memilih kuda yang baik. Pilih punya pilih akhirnya tidak ada yang ia setujui hingga In Hiang menjadi kecewa, ia lantas mau meninggalkan pasar kuda itu. Tapi belum berapa langkah ia bertindak, mendengar ada suara kuda meringkik. Cepat In Hiang menoleh ia lihat kuda yang baru dituntun datang dengan warna merah mengkilap, kepalanya saban-saban diangkat dan perdengarkan suaranya yang nyaring. Ah, inilah kuda bagus, kata In Hiang dalam hatinya, ia tidak jadi berlalu dari situ, sebaliknya ia menghampiri orang yang menuntun kuda merah tadi. Saudara, katanya hormat apakah kau mau jual kudamu itu? Yang menuntun kuda tidak lantas menyahut, hanya mengawasi pada pemuda satu kita yang cakep dengan metu, tidak berkedip. In Hiang rada-rada kikuk diawasi si tukang kuda demikian rupa. Apa saudara baru lihat manusia seperti aku tegur In Hiang kurang senang? Tidak, tidak sahut si tukang kuda gugup. Aku lihat kak sangat cakep, maka barusan aku jadi kesem-semsukalah kau memaafkannya, adik kecil. Tukang kuda itu usianya kira-kira sudah setengah abad tapi sikapnya gagah dan tindakannya mantap seperti yang pandai silat. In Hiang tahu ini tapi ia tidak ambil peduli. Ia ke situ hanya mau membeli kuda, bukannya untuk mencari onar. Bagaimana? Apa kau mau jual kudamu itu? Tanya In Hiang pula. Kembali si tukang kuda tidak menyaut. Kali ini ia tidak mengawasi wajah orang, hanya pedang In Hiang yang tergantung di pinggangnya ia awasi dengan kagum. Hei, kau mau jual kudamu tidak In Hiang mulai jengkel. Aku tidak mau jual kudaku, hanya aku mau tukar, sahut si tukang kuda. Tukar dengan apa? Tanya In Hiang kepingin tahu. Tukar dengan pedangmu itu, sahut si tukang kuda sambil menunjuk pinggang In Hiang. Ah, mana boleh tukar dengan uang toh sama saja, tidak aku mau tukar dengan pedangmu. In Hiang tidak mau layani si tukang kuda yang kukuh mau minta kudanya ditukar dengan pedang. Maka ia lantas mau ngeloyor pergi belum berapa langkah ia bertindak, tiba-tiba ia dengar orang mementak dari belakangnya. Tunggu! In Hiang merandek dan butar tubuhnya. Kiranya yang mementak tadi adalah si tukang kuda yang ngotot mau tukar kudanya dengan pedang. In Hiang kata, kuda ada kudamu, pedang ada pedangku, sudah tidak ada urusan lagi kalau aku tidak mau tukar. Dalam pada itu si tukang kuda sudah datang menghampiri, bagus, pedang ada pedangmu dan kuda ada kudaku. Kalau aku mau tukar, kau bisa apa adik kecil? Hahaha! Kiranya si tukang kuda ada cabang atas, jagoan, juga dalam kota Kunhoa itu. Makanya begitu temerang dan mau berbuat sewenang-wenang. Pasar kuda yang tadi ramai lantas berubah sepi ketika melihat si tukang kuda bertengka dengan anak muda. Mungkin kau orang baru datang, maka aku perkenalkan padamu. Aku adalah Heem Toan Cheng, murid kelima Tia Cihwesio dari Tian Ong Diyo. Hahaha kau boleh tanya orang, siapa Heem Toan Cheng, adik kecil? Dengan memperkenalkan namanya Heem Toan Cheng, si beruang hitam, dan gurunya Tia Cihwesio, si pendeta jari besi, orang itu mengira In Hiang bakal gemetaran badannya seketika. Tidak taunya In Hiang malah ketawa meniru terbahak-bahaknya si beruang hitam tadi hingga Heem Toan Cheng jadi mendelik matanya karena gusar ketawanya diciplok oleh In Hiang, si anak muda yang cakap ganteng. Binatang, kau mau main gila dengan HG Oto Aya, cuwon besar kelima bentaknya nyaring. Aku kurang paham, ngeledek In Hiang. Kau maka sebenarnya mau apa? Lepas pedangmu baru kau boleh berlalu dari sini, lepas kudamu baru kau boleh pergi dari sini. Dari suaranya yang tegas ngeledek lawan, terang jago betina kita mulai naik pitam menghadapi Heem Toan Cheng yang mencari gara-gara. Anak kurang ajar, berani kau ngeledek Ngergo Toa Aya Tua Bangka kurang ajar, berani kau mengganggu si Oya. Tanda tanya. Digodai begitu, si beruang hitam menjadi sangat gusar. Dalam katanya, jangan lagi ia digodai begitu, orang memandang mukanya lamaan dikit. Ia pelototilantas lari sifat kuping ketakutan. Tidak pernah sebelumnya ia hadapi pemuda yang demikian berani. Dalam gusarnya ia hunus goloknya yang berat dan berkata, Anak muda, aku sayangkan mukamu yang cakap mendapat tanda dari golokku tapi, apa boleh buat? Sret Inhyang mencabut pedangnya lalu menjawab, Orang tua, aku sayangkan daun kupingmu bakal hilang sebelah gara-gara pedangku tapi, apa boleh buat? Betul-betul mencengkelkan kata-kata sambutan Inhyang hingga si beruang hitam hilang sabar dan lantas saja menyerang dengan jurus he-hempe yang atau beruang hitam menyembah matahari golok mula-mula diputar, terus. Menusuk dada, tapi setengah jalan tusukan berubah arah mengarah perut, sungguh hebat serangan kombinasi dari si beruang hitam. Pantasan namanya ditakuti oleh kawan dan lawan dalam kotanya. Inhyang kaget juga nampak serangan si beruang hitam yang berubah arah cepat sekali. Baiknya ia sudah dapat gemblengan guru ciliknya yang sakti. Pedangnya yang dilintangkan tadi untuk menangkis serangan tusukan golik ke dada, sudah lantas berubah arah juga menekan golok lawan yang nyelonong ke perutnya. Dua senjata jadi melekat satu sama lain. He-hem Teo An Cheng coba tarik pulang goloknya yang ditindih pedangnya Inhyang, tapi gagal, golok seperti melengket dan tekanan pedang dirasakan sangat berat, ia kerahkan luwakangnya, juga sia-sia saja ia menarik pulang goloknya hingga ia mengeluarkan peluh dingin. Ia tak menduga bahwa lawan yang muda belia itu mempunyai tenaga dalam yang hebat. Matanya mendelik ke arah Inhyang yang sedang menertawakannya yang tidak becus membebaskan goloknya yang ditindih pedangnya. Tiba-tiba saja Inhyang menggentak pedangnya terlepas menyusul dengan kecepatan kilat pedang menabas dari bawah ke atas, sembari memegangi telinganya yang kiri yang sudah hilang daunnya. Itulah Inhyang menggunakan jurusnya yang indah sekali yang dinamakan liuswi pian lu atau air mengalir berubah arah hingga si beruang hitam dirugikan, daun telinganya disuruh istirahat di tanah. Dalam murka si beruang hitam luwaka bahwa lawannya itu bukan tandingannya, ia menerjang seperti yang kerangsokan setan, golok besarnya membabat pinggang Inhyang tetapi telah dielaknya dengan lompat mundur dua langkah He-hem Teo An Cheng merangsek, goloknya sekarang menebas dari atas ke bawah pada bahu lawan, Inhyang tahu bahayanya serangan itu. Cepat ia tangkis golok dengan keras dari bawah ke atas. Terang, suara senjata beradu, seketika tampak To'an Cheng berdiri melongo sambil pegangi goloknya yang sudah kutung bagian tengahnya. Sungguh tajam pedang Inhyang yang ia dapatkan dari si To'a Kosip Sam Siomo. Dengan golok utuh To'an Cheng tidak bisa apa-apa, maka sekarang goloknya sudah buntung, apa ia bisa bikin terhadap Inhyang yang jauh lebih tinggi kepandainya. Maka, He-hem To'an Cheng sudah melemparkan golok buntungnya lalu jalan ngeloyor meninggalkan Inhyang. Hei, kudamu ini, apakah kau kelupaan teriak Inhyang si beruang hitam menoleh? Ia berkata, Kau sudah menang, ambillah. Setelah berkata, si beruang hitam lantas putar tubuhnya lagi dan berlalu dengan cepat hingga Inhyang longor dibuatnya karena ia tak menduga kemenangannya barusan diberi hadiah kuda jempolan yang lengkap dengan pelanannya. Sambil masukkan pedang pada sarungnya pula, Inhyang menghampiri kuda hadiah He-hem To'an Cheng. Ia mengusap-usap dan tepuk-tepuk lehernya kuda itu dengan sikap sayang. Kuda itu berbenger, kepalanya diangguk-anggukan dan kaki. Depan yang kanan digaruk-garuk ke tanah seolah-olah menyuruh Sin Onalekas naik di punggungnya untuk berlalu dari tempat berbahaya itu sayang Inhyang tak mengerti akan kode si kuda cerdik itu. Ia terus mengusap-usap dengan penuh rasa sayang. Inhyang memandang sekitarnya, ternyata sudah sepi hampir tidak ada kelihatan satu orang juga. Pikirnya, apakah di situ biasanya begitu kalau ada orang bertempur? Pada ketakutan lari atau masing-masing menutup pintu rumahnya. Ia ketawa gelib baru saja ia menyemplak kudanya, tiba-tiba dari jauh terdengar bentakan nyaring. Anak muda, jangan pergi dulu tunggu, tunggu sebentar saja orang yang berteriak-teriak tadi sudah ada di hadapannya. Kiranya ia ada Henhem Toan Cheng yang diantar oleh empat kawannya, satu orang biasa dan tiga Hweshyo masih muda-muda. Mereka adalah saudara seperguruan dengan Henhem Toan Cheng. Ketika si beruang hitam berlalu daripada suhunya Tia Chihweshyo bahwa ia sudah dikalahkan musuh dan minta Sengguru membalaskan sakit hatinya agar pamornya dalam kota Kunhoa tidak jatuh. Letaknya Tian Ongbyo jauh di luar kota, bagaimana ia bisa mencapai kesana sementara musuhnya belum meninggalkan kota. Ini adalah urusan yang memusingkan kepalanya. Mendadak ia jadi kegirangan ketika bertemu dengan si Suhengnya, kakak keempat, yang bernama Lenghian yang mengatakan bahwa Toa Suheng, Ji Suheng dan Sam Suheng. Kakak kei, ketiga dan kedua, ada dalam kota sedang menjalankan tugas memungut derma. Cepat-cepat Toan Cheng ajak Lenghian untuk menemui tiga saudara tuanya yang waktu itu sedang beristirahat dalam kuil cabang Tian Ongbyo. Kepada tiga saudara tuanya, Toa Cheng melapor tentang pertempurannya dengan seorang muda yang dikalahkan. Tentu saja dalam laporan itu ia kasih bumbu yang bukan-bukan supaya tiga saudara tuanya menjadi panas hatinya, sedang kelakuannya hendak memeras In Hyang, ia tidak sebut-sebut. Begitu berhadapan dengan In Hyang, si beruang hitam berkata pada Hweshyo muda yang kepalanya gede, umurnya kira-kira lima puluh tahun. Toa Suheng, dia ini yang merampas kuda kita. Aku sudah cukup mempertahankan jangan sampai kena dirampas, nyata tidak berhasil lantaran bocah ini menggunakan pedang pusaka. Si Hweshyo kepala gede lantas saja marah, ia membentak. Binatang, kau berani merampas orang punya kuda. Mentang-mentang kau ada punya pedang pusaka. In Hyang jadi melongo mendengar romongannya Toa Cheng, kemudian disusul oleh makian si Hweshyo kepala gede yang tidak mengetahui ujung pangkalnya. Hai, beruang hitam kata In Hyang nyaring, suara wanitanya lenyap karena ia sudah melatih suara pria dalam penyaruannya. Kenapa kau jadi ngacobea lo? Bukankah kau sudah hadiahkan kudamu lantaran kau kalah berkelai? Kenapa sekarang kau menuduh aku merampasnya? Kau kira nomoroh. Cuan mudamu boleh kau permainkan. In Hyang keselolidahnya, barusan hampir ia mengatakan nonamu, baru sampai di no. Untung ia ingat, lantas dia. Ganti dengan cuan mudamu. Ah, anak kecil, kau jangan banyak lagak lekas kembalikan kudaku dan terima hukumanku rangket sepuluh kali, baru kau dapat ampun meninggalkan tempat ini kata Henhem Toan Cheng, pulih lagi kesombongannya yang sudah. In Hyang menjadi besar, sebelum ia balas memaki, tiba-tiba saja dua Hweshyo dan Leng Hyang sudah menyergap didi atas kuda. In Hyang tidak kasihkan dirinya disergap. Dengan meminjam injakan pelana, ia anjot tubuhnya terbang dan meluncur turun kira jarak 4 meter dari mereka. Seret ia mencabut pedangnya dan siap untuk bertempur. Oh, kau mau main pedang? He he ketawa toa. Suhengnya Toan Chiang. Sam Suheng, coba kasih pinjam golokmu. Aku mau jajal dia sampai di mana dapat menggunakan pedang pusakannya. Berbareng Hek Sam Suheng sudah menyodorkan goloknya girang hatinya Toan Cheng, toa Suhengnya akan bergeberat. Sebab ia yakin 100% toa Suhengnya akan menang. Di atas angin, pikirnya, mungkin hanya 5 jurus saja si pemuda bakal sudah terjungkal. Pedang tajamnya akan ia miliki, apabila si pemuda dirobohkan. Kepala gundul, hanya buang tempo saja si Yawiyamu melayani kau seorang, sebaiknya maju semua dan kau, hei, beruang hitam, mau sekalian tantang Inhyang. Si Hwasyo kepala gede bukan main panas hatinya diremahkan oleh pemuda yang tidak ada apa-apanya untuk ditakuti. Jangan sombong, terima dulu golokta isu bentaknya dan konta menerjang Inhyang hingga mereka jadi bertempur. Dalam pada itu, Henhem Toan Cheng nganjurkan pada saudara-saudaranya untuk mencari genggaman untuk mengeroyok Inhyang apabila Toa Suhengnya keteter. Sebentar saja mereka sudah siap, dua hwasyo pada pegang pikulan, Toan Cheng golok sedang lenghian sebatang besi yang merupakan toya panjang. Persiapan mereka memang diperlukan sebab sebentar lagi kelihatan benar-benar Toa Suheng mereka telah keteter, hanya dibikin pembelaan saja dengan goloknya, tidak kelihatan membalas menyerang. Mereka khawatir akan Toa Suhengnya dilukai si pemuda, maka dengan serentak mereka sudah turun tangan mengeroyok Inhyang. Bagus, semua sudah turun-turun Inhyang, suaranya seperti kegirangan. Kepandainya murid-murid Tia Cihwasyo memang bukannya rendah, apalagi mereka berlima bergabung mengeroyok lawannya, terang telah membuat lawannya repot bukan main. Dalam kerepotannya Inhyang menjadi naik pitam. Tadinya bermaksud hanya untuk main-main saja melayani mereka dan mengasih hajaran satu demi satu. Tapi setelah ia merasakan tekanan berat juga dan mereka kelihatan menyerang dengan telengas seolah-olah menginginkan jiwanya, pikirannya jadi berubah dan hendak balas menyerang dengan kejam. Awas seru Inhyang lalu disusul dengan suara seret-seret satu beberapa kali. Tampak senjata lawan saling susul berjatuhan di tanah dibarengi dengan suara jeritan kesakitan. Dalam beberapa detik saja, pedang pusaka Inhyang sudah mengambil lima korban sekaligus, si Hwasyo kepala gede, kutung lengannya sebatas sikut, dua Hwasyo lainnya mendapat tusukan di masing-masing bahunya, Leng Hian copot tangan kanannya sebatas pergelangan dan paling menderita adalah si beruang hitam, kecuali lengan kanannya terpapas kutung sebatas pundak, dadanya juga memancarkan darah segar bekas ujung pedang bertemu ke situ. Henhem To'an Cheng sudah tak ketolongan jiwanya karena setelah terkulai roboh, ia sudah lantas menarik napasnya yang penghabisan. Ciut nyalinya empat saudaranya To'an Cheng seketika itu juga mereka sudah pada lari meninggalkan si beruang hitam yang sudah menjadi bangkai. Demikian adalah jalannya nasib dasar si beruang hitam mesti mati di ujung pedangnya Inhyang yang sebenarnya bila ia tidak kembali lagi, tentu jiwanya tidak melayang. Setelah membuat bersih pedangnya, Inhyang masukkan kembali pedang ke dalam sarungnya. Keadaan tempat itu jadi bertambah sepi dari sebelumnya si beruang hitam menemukan ajalnya, tidak seorang manusia tampak menongolkan kepalanya. Inhyang menghampiri kudanya, lalu menyemplatnya. Dengan beberapa tepukan pada lehernya si merah sudah lantas angkat kakinya untuk bawa Inhyang ke arah selatan. Sekarang kita kembali pada Loin, kemana sebenarnya ia dibawa kabur kudanya hingga membuat temciliannya mewek kehilangan jejaknya. Dasar anak besarnya linya dan nakal berandalan, Loin dibawa kabur kudanya demikian rupa bukannya takut malah berkikikan ketawa di atas kudanya, ia biarkan kudanya membawa dirinya. Pikirnya, sampai di mana si kekuatan tenaga kuda? Biarkah ia lari sampai napasnya habis sendirinya, setempe ia berpaling ke belakang dan melihat Enci Liannya sedang menyusul dengan cepatnya, cambuk lantas dikerjakan supaya Seng kuda bawa dirinya lebih kencang meninggalkan Enci-nya. Diam-diam hatinya geli, ketika nampak ke belakang tidak kelihatan bayangan Eng Lian menyusul. Pikirnya, Seng Enci tentu gelabakan mencari jejaknya yang hilang. Tapi, biarlah sebentar ia akan kembali untuk menerima hukuman cubitan Seng Enci karena perbuatannya yang sudah membuat Enci-nya kebingungan. Loin berpikir demikian, tapi ia lupa sudah berapa jauhlah dibawa Seng kuda dan kudanya, apakah masih bisa membawa ia kembali, yang napasnya sekarang sudah kempas-kempis kecapaian lantaran kehabisan tenaga tanpa kuda Loin tiba-tiba menekuk lututnya dan mendeprok tak dapat jalan. Dasar anak kecil, tidak memikirkan akan keadaan Seng kuda yang setengah mampus. Ketika ia lompat turun dari pelana malah ia menanya, Hei, kenapa kau berhenti gara-gara kau, sebentar Enciku akan datang menyusul nanti. Dalam pada itu, Loin merasa lapar. Rupanya tadi di atas kuda banyak terkocok perutnya, ia lalu meninggalkan kudanya, mencari buah-buahan di sekitar situ untuk mengisi perutnya, senang ia rupanya berkeliaran di tempat itu yang mengingatkan ia kepada lembah Teong Hangge yang sudah lama ia tinggalkan. Di tempat itu ia dapat bergaul dengan kawanan monyet. Lantaran ia mengerti dan bisa berbicara bahasa kera, maka dalam tempo pendek saja ia sudah dikerubungi oleh banyak kawanan kera loin minta dipetikan buah-buahan yang lezat. Dalam tempo pendek banyak kera berdatangan dengan masing-masing membawa persembahannya berupa buah-buah yang lezat. Selama menggayang, menguyah, bebuahan, loin terkenang akan englian pikirnya, kalau di sampingnya saat itu ada englian bagaimana senang hatinya mereka dikerubungi oleh kawanan keras seperti di lembah Teong Hangge. Tiba-tiba kawanan monyet itu bubar sambil cet cowetan. Loin mengerti ada orang yang datang tapi ia tidak bergerak dari duduknya seperti tidak tahu apa-apa. Sementara kawanan monyet ramai cet cowetan, seolah-olah yang menganjurkan supaya loin lekas meninggalkan tempat itu, ada kedatangan orang asing ke situ. Tapi loin dalam bahasa kera menjawab bahwa ia tidak takut dan suruh kawan-kawannya berlaku tenang-tenang saja karena itu kawanan kera itu tidak ramai lagi cet cowetan. Sebentar lagi, benar saja ada tiga orang datang dengan jalan sempoyongan seperti orang mabuk. Arak loin lihat dari kejauhan usia mereka rata-rata sudah lewat setengah abad, masing-masing membawa senjata pedang dan badannya kokoh kuat. Rupanya mereka itu jago-jago silat kelas wahid yang mengherankan loin, kenapa mereka jalan sempoyongan seperti kehilangan tenaga. Kira-kira jarak tiga tombak dari loin duduk, mereka tidak lihat adanya si bocah di situ sebab kealangan pohon, mereka telah jatuh duduk mendeprok di tanah, satu di antaranya malah lantas merebahkan diri. Sungguh berbahaya, sungguh berbahaya sekali. Tiba-tiba loin dengar satu di antaranya dari tiga orang itu berkata. Lalu melanjutkan. To'ako sudah pesan kita hati-hati, agar kita sebelum mendekati gua menelan dulu pil penahan serangan racun ternyata tidak ada fadahnya. Tetap kita dirugikan. Hawa racun sangat jahat, siapa yang bisa masuk ke dalam gua angker itu? Ya, kalau dilihat begitu jahat hawa racunnya sampai banyak para jago bulim bergelimpangan menemukan ajalnya, siapa orangnya yang bisa dapatkan It Sin Keng yakni sangat diidam-idamkan oleh setiap orang. Demikian loin mendengar percakapan mereka. Terdengar beberapa kali lahan nafas. Lebih jauh loin dapat dengar tanya-jawab dua orang itu berikut. Samko, apa sih isinya It Sin Keng sampai jago-jago berani berkorban untuk mendapatkannya? Keterlaluan, aku ngeri melihatnya orang-orang pada gelimpangan mati di depan gua ular yang menghembuskan hawa racun itu. Menurut kata To Ako, It Sin Keng adalah kitab sakti yang memuat lima pelajaran meyakinkan iwekang, ilmu pedang, pukulan tangan kosong, ginkang, imun tengi tubuh, dan kere-kere memusnahkan serangan lawan yang bagaimana tinggipun ilmunya. Tapi Samko, kita sudah meyakinkan iwekang, ilmu pedang dan lain-lain mencakup semua isinya It Sin Keng. Apa gunanya kita mesti pertaruhkan jiwa untuk mendapatkan kitab sakti itu? Haha, ngote, kau terlalu meremahkan kitab mujizat itu. Isinya sudah tentu lain daripada yang lain. Kalau orang memiliki kitab itu dan dia dapat meyakinkan isinya sampai mahir, orang itu akan menjadi sakti dan malang melintang di kalangan kangong tanpa tandingan. Makanya, tidak ada jago-jago persilatan yang tidak menghendakinya. Terima kasih telah menonton!